Ia, semua orang memandang di Chang'an. Namun tidak dapat dilihat sama sekali, terkubur dalam debu. Apa yang dilakukan Nalan Tian Xiong ini? Apakah di Chang'an menyinggung perasaannya? Dengan hormat berlari menghampiri dan memberi hormat, namun tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung menghantamnya. Paman! Nalan Yue Ling juga bergegas mendekat, Nalan Tian Xiong yang mencurigakan. Kamu tidak apa-apa. Nalan Tian Xiong bertanya. Saya baik-baik saja. Nalan Yue Ling menggelengkan kepalanya, bingung, tetapi mengapa kamu ingin menyakiti di Lao? Pena Tuwadi. Nalan Tian Xiong tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, orang buangan dari alam bawah, yang layak menjadi putri alam atasmu, dihormati sebagai di Lao. Yue Ling, sebagai putri penguasa, kamu harus menyingkirkan kesombonganmu. Mendengar ini, Nalan Yue Ling menundukkan kepalanya, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengatakannya. Beberapa tahun yang lalu, ketiga raksasa datang kepadaku dan mengatakan bahwa ada sekelompok orang tak tersentuh di alam bawah yang ingin memberontak. Sebelumnya, arwah Mu Ye dan yang lainnya datang menemuiku lagi, mengatakan bahwa ada sekelompok orang buangan lain yang muncul. Aku ingin melihat siapa yang berani menyinggung keagungan wilayah kekuasaanku. Nalan Tian Xiong melirik ke arah penonton, dan akhirnya tatapannya jatuh pada ketujuh orang Yue Xiao Ling, dengan niat membunuh terpancar di matanya, dan bertanya, apakah itu kamu? Itu hanya diskusi biasa, orang dewasa tidak seharusnya marah begitu. Zhao Yulong tertawa. Diskusi. Setengah langkah kultivasi abadi, untuk menantang orang-orang nirvana, apakah ini juga disebut pertarungan? Oke. Kalau begitu sekarang aku akan menantangmu. Ayo, datang dan belajar dari kursi ini juga. Nalan Tian Xiong melangkah maju, lalu segera menginjakan kaki di puncak langit, menatap ketujuh orang itu dengan arogan. Tuhan, Anda seorang senior dan merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam abadi. Raja Iblis Agung mengerutkan kening. Kamu menindas alam atasku dengan kultivasi abadi setengah langkahmu, dan sekarang aku menindasmu dengan kultivasi abadimu, apakah ada masalah? Nalan Tian Xiong bertanya. Ketujuh orang itu terdiam. Bagaimana denganmu? Apakah kamu punya pertanyaan? Nalan Tian Xiong berteriak. Maaf, aku tidak akan menemanimu. Zhao Yulong menangkupkan tangannya dan mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik dan pergi. Candaan. Orang terkuat di alam abadi, melawan orang ini sama saja dengan mencari kematian. Kamu bilang kalau kamu tidak menemanimu, kamu tidak akan menemanimu. Kamu pikir kamu siapa? Orang yang menyakitiku, hanya ingin pergi begitu saja. Nalan Tian Xiong meledak dalam amarah, dan kekuatan dewa yang mengerikan menekan Zhao Yulong. Ekspresi Zhao Yulong berubah, dan dia segera melepaskan kekuatan ilahi untuk melawan. Tetapi, di hadapan kekuasaan ilahi alam abadi, kekuasaan ilahinya tidak ada apa-apanya. Dengan suara keras, kekuatan dewa itu pun musnah di tempat, kemudian kekuatan dewa alam abadi membanjiri Zhao Yulong. Dengan teriakan keras, tubuh Zhao Yulong langsung hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa pun terpukul keras. Tuan Tian Xiong, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Dicangan terbang dengan darah menetes, tetapi Nalan Tian Peng menghentikannya di tengah jalan, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu pergi, kamu hanya akan menambah kehidupan lain tanpa alasan. Tetapi, Dicangan sangat cemas. Inilah kesombongan alam bawah mereka. Dan, para arogansi ini bahkan tidak mau repot-repot menjaga jiwa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi jika mereka mati di tangan Nalan Tian Xiong, mereka benar-benar jatuh, tidak seperti para arogansi di alam atas. Bahkan jika kamu mati, kamu dapat terlahir kembali. Aku tahu betul karakter kakak laki-lakiku. Jangan bicara tentangmu, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Nalan Tian Peng menggelengkan kepalanya. Hai. Dicangan mendesah. Apa yang dipikirkan anak-anak muda ini? Keluar saja dari Beacukai, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah Anda menganggap mereka sama baiknya temperamennya dengan Nalan Tian Peng? Awan langit. Nalan Tian Xiong menatap Roh Zao Yulong dan mencibir, mengikuti beberapa makna mendalam dan melangkah ke keabadian setengah langkah. Apakah kamu pikir kamu seorang jenius? Orang yang tidak berguna sepertimu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat kursi ini sekalipun. Bayar kebodohanmu. Ledakan. Tekanannya bergulir, mengguncang langit. Apa? Dengan teriakan lainnya, jiwa suci Zao Yulong juga ikut musnah dalam kehampaan. Saudara Zao. Seluruh penduduk ibu kota dipenuhi duka dan amarah. Mengapa? Kalian orang-orang dari alam atas dapat mengandalkan para dewa abadi untuk membasu para dewa dengan darah, dan bahkan membunuh pemimpin sekte para dewa, dan kami orang-orang dari alam bawah tidak dapat menantang kalian. Lagi pula, apakah orang-orang muye itu sudah mati? Mereka tidak mati? Mengapa kamu membunuh kakak senior Zao Yulong? Yang lainnya juga penuh amarah. Sederhana saja, menipu. Apakah kamu masih memperlakukan orang-orang di alam bawah sebagai manusia? Mengapa? Karena kami berasal dari alam atas, karena kami dilahirkan lebih tinggi dari kalian, maka kalian akan selalu menjadi orang-orang yang tak tersentuh. Nalan Tian Xiong seperti pelangi. Paksaan itu sungguh luar biasa, dan mereka berbondong-bondong mendatangi Ye Xiaoling dan ke enam orang lainnya. Melarikan diri. Wang dan Yiu berteriak. Enam orang itu membuka saluran ruang waktu satu demi satu, berbalik dan masuk tanpa melihat ke belakang. Dewa ini menghargai keberanianmu, tetapi keberanian untuk melarikan diri adalah yang terpenting. Beraninya kau menyinggung alam atasku dengan perbuatan sia-sia seperti itu, dari mana kalian berasal. Nalan Tian Xiong berteriak dengan hebat, dan kekuatan ilahi menghancurkan langit dan menghantam lorong ruang waktu tersebut. Ledakan. Saluran ruang waktu runtuh di tempat. Kenam orang itu berguling karena malu, darah menetes di sekujur tubuh mereka. Tidak bisakah kau melarikan diri? Kalau begitu, bertarunglah. Bayi Yuking menatap Nalan Tian Xiong dengan dingin. Ledakan. Ye Xiaoling saling memandang. Kekuatan ilahi abadi setengah langkah mungkin meledak pada saat yang sama. Satu demi satu makna agung dan mendalam lahir, dan tujuh belas hukum surga mengguncang langit. Membunuh. Mengikuti raungan Raja Iblis Agung, makna mendalam tertinggi di langit segera menyerang kekuatan ilahi. Cahaya kunang-kunang juga delusi untuk bersaing dengan matahari dan bulan, konyol sekali. Nalan Tian Peng penuh dengan penghinaan. Kekuatan ilahi sedang melonjak, dan disertai dengan ledakan keras, makna-makna mendalam yang tertinggi menjadi rapuh seperti kayu mati, dan hancur satu demi satu. Kamu jalan. Tepat saat itu. Sosok berpakaian putih datang dari langit dan mendarat di depan enam orang Ye Xiaoling. Gunung Wan Jian. Kakak senior Wan. Dia ada di sini juga. Melihat pemuda berpakaian putih ini, semua orang tercengang. Termasuk Kinfei Yang dan Long Chen. Wan Jian Shan tidak pergi ke laut pemakaman, mengapa dia muncul di sini sekarang? Wan Jian Shan melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat bergegas menuju Ye Xiaoling dan yang lainnya. Langsung. Ye Xiaoling dan yang lainnya mundur tak terkendali. Ayo. Zhao Yulong sudah mati, tidak ada lagi yang bisa dikorbankan. Wan Jian Shan menatap Nalan Tian Xiong dan berkata kepada enam orang di belakang Ye Xiaoling. Kenamnya saling berpandangan. Orang ini benar-benar bisa melakukannya. Kehabisan waktu ini, bukankah itu berarti mati? Gunung Wan Jian. Kamu adalah arogan si Shen Men, yang mengalahkan semua orang arogan di kerajaanku dengan satu orang. Ku dengar kau masih tidak mau pergi ke alam atas. Jika begitu, maka kau juga harus mati. Nalan Tian Xiong tersenyum dingin. Shen Wei, seperti aliran air yang tak terlihat, menerjang ke arah gunung Wan Jian. Saudara Qin. Long Chen menoleh untuk melihat Kinfei Yang. Jika kesimpulan mereka benar, maka Wan Jian Shan harus diselamatkan. Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, dan tujuh senjata ilahi abadi, jika kita mengambil tindakan, kita pasti akan mati. Butuh waktu untuk menyelamatkan orang. Dalam situasi ini, hal itu tentu saja tidak mungkin. Hanya dengan pedang ilahi surgawi, pedang malaikat, dan segel segala kejahatan, mustahil menjadi lawan Nalan Tian Xiong, Nalan Tian Peng, tujuh senjata ilahi abadi. Adapun tombak pembunuh dewa, tubuhnya belum diperbaiki, dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Hai. Long Chen mendesah. Benar-benar tidak bisa bergerak. Meskipun dia mengagumi Wan Jian Shan, tentu saja tidak realistis untuk membantunya sepanjang hidupnya. Hidup dan mati ada takdirnya, dan kekayaan ada di surga. Karena dia muncul saat ini, itu berarti dia siap untuk mati. Qin Fei Yang berbisik. Jika dia dan Long Chen mengambil tindakan, bukan hanya mereka berdua, seluruh dunia Xuan Wu akan mengalami bencana, jadi risiko ini tidak dapat diambil. 5122. Awan Langit. Menghadapi kekuatan ilahi Nalan Tian Xiong, Wan Jian Shan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Jika ini adalah sikap alam atas terhadap alam bawah kita, seperti yang saya katakan di awal, dunia Xuan Huang yang begitu besar tidak sepadan. Wan Jian Shan membuka mulutnya. Nada suaranya tenang dan teguh. Bukankah itu sepadan? Apakah kamu ingin memberontak? Sayangnya kursi ini tidak akan memberimu kesempatan ini. Dengan harga diri dan kesombonganmu, pergilah ke neraka untuk bertobat. Nalan Tian Xiong mencibir, dan Shen Wei menghantamnya. Asalkan aku bisa membangkitkan darah dan martabat rakyat jelata di alam baka, bahkan jika aku mati, itu akan sepadan. Saat ini, senyum muncul di wajah Wan Jian Shan. Ledakan. Seluruh pribadi, momentum bergulir. Satu demi satu adalah makna tertinggi, horizontal di langit. Orang-orang dari alam bawah, kenali orang-orang dari alam atas. Jika kalian tidak melawan, bukan hanya kami, tetapi bahkan keturunan kami akan diganggu oleh alam atas. Tidak masalah jika saya mati, tetapi saya harus melakukan sesuatu untuk generasi mendatang. Jika perang mengharuskan seseorang mati, maka akulah orang pertama yang akan mati dalam perang ini. Wan Jian Shan melangkah maju dan membunuh Nalan Tian Xiong bagaikan ngengat yang menyerang api. Pada saat ini, banyak sekali penonton yang memandang ke arah gunung Wan Jian, tangan mereka tergenggam rat. Haha. Wan Jian Shan, kamu tidak ingin menjadi pusat perhatian sendirian. Orang-orang yang tidak takut mati bukan hanya kalian, tetapi juga kami. Wang Daniu dan keenamnya saling memandang dan membunuh Nalan Tian Xiong dengan cara yang benar. Melihat Wan Jian Shan dan Wang Daniu, tatapan tenang Nalan Tian Peng menyembunyikan gelombang besar. Apakah ini niat untuk mati? Menggunakan kematian mereka untuk mengeluarkan darah makhluk dunia bawah. Mereka tidak mau diperintah oleh dunia atas. Tepatnya, mereka telah benar-benar kecewa dengan alam atas dan ingin menumbangkan dunia yang kejam ini dan menghancurkan kekuasaan alam atas-atas alam bawah. Itu benar-benar sekelompok anak muda, sayang sekali kalian tidak lahir di alam atas. Nalan Tian Peng bergumam. Dia memandang orang-orang di sekelilingnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap orang telah menjadi berbeda dari sebelumnya, memperlihatkan tekad yang kuat, perang yang tak terpadamkan, serta kebencian dan kemarahan yang mendalam. Setelah kejadian ini, alam bawah akan berubah. Tujuh kesombongan besar, dengan kehidupan mereka sendiri, membangunkan makhluk-makhluk yang sedang tidur ini. Qin Fei Yang bergumam. Iya. Ini mungkin harga yang harus dibayar untuk menumbangkan aturan yang tidak manusiawi. Seseorang harus berkorban. Dan mereka memilih untuk berkorban. Meskipun kemunculannya seperti kilatan cahaya di penggorengan, itu cukup untuk diingat oleh generasi mendatang selamanya dan diwariskan ke generasi mendatang. Long Chen mengangguk. Semua orang ini mengagumkan. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Langit langsung runtuh. Tujuh orang dari Gunung Wanjian lenyap di bawah kekuatan dewa. Tidak ada yang tersisa. Kakak Wan. Kakak Senior Wanyu. Kakak Senior Daniel. Pada saat ini, orang-orang dari semua pihak diam-diam meneteskan air mata kesedihan. Kamu masih ingin memberontak. Benar-benar berlebihan. Kursi ini memberitahumu bahwa delapan kesombongan besar ini adalah harga karena tidak mematuhi wilayah atasku. Mulai hari ini dan seterusnya, jika aku memberitahu kursi ini, siapa yang berani memberontak terhadap alam atas dan memusnahkan sembilan klan? Nalan Tian Xiong berdiri di atas langit, mengawasi semua orang di bawahnya, dengan aura pembunuh yang menyengat di matanya. Pemberontak. Hanya mencari kematian. Dengan batas bawah semata, tidak akan pernah mungkin, dan tidak ada peluang, untuk menumbangkan batasan atas mereka, inilah kehidupan. Kekuatanmu, apapun yang kamu katakan itu benar. Ayo pergi. Orang-orang dari empat ibu kota utama dan empat sekte utama melirik Nalan Tian Xiong dengan dingin, lalu berbalik untuk membuka lorong ruang waktu dan pergi. Delapan bakat hebat. Kamu tidak akan mati sia-sia. Kami pasti akan mengikuti jejak Anda dan berusaha keras mencapai tujuan Anda. Banyak sekali orang yang bergumam dalam hati mereka. Rasa hormat dan keinginan sebelumnya terhadap dunia atas telah lenyap, dan kini hanya kebencian dan rasa jijik yang tersisa. Ayo pergi juga. Qin Fei yang membuka saluran ruang waktu. Semua perubahan ini tentu saja merupakan hal baik bagi mereka. Alam bawah pada akhirnya akan menjadi kekuasaan mereka atas alam atas. Pak Aman, apakah benar-benar baik bagimu melakukan hal ini? Nalan Yue Ling mendonga ke arah Nalan Tian Xiong dan bergumam pada dirinya sendiri, bahkan dia sudah merasakan perubahan pada makhluk-makhluk di dunia bawah. Jika kita katakan bahwa makhluk di alam bawah semuanya adalah domba yang jinak. Sekarang, makhluk-makhluk ini adalah binatang yang telah terbangun. Untuk batas atas, ini bukan hal yang baik. Nalan Tian Xiong melangkah di depan Nalan Yue Ling dan mendengus dingin, katakan padamu, jika kau ingin menguasai dunia, kau harus kejam dan jangan beri mereka kesempatan. Tetapi, Nalan Yue Ling mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Tidak peduli siapapun mereka, asal mereka berani memberontak, mereka akan ditindas dengan cara dibunuh, sehingga mereka akan ketakutan dan tidak berani berpikiran yang tidak-tidak. Jika kamu terlalu baik, mereka akan menempelkan hidung mereka di wajahmu. Setelah Nalan Tian Xiong selesai berbicara, dia menatap Nalan Tian Peng dan berkata dengan marah, kakak kedua, lihat sendiri, apa yang telah kamu lakukan di alam bawah begitu lama. Jadi aku berencana untuk kembali ke alam atas, kau bisa urus sendiri. Setelah Nalan Tian Peng selesai berbicara, dia melangkah ke udara dan menghilang ke langit di atas altar. Paman kedua, Nalan Yue Ling berteriak. Biarkan dia pergi. Dengan karakternya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kau ingin menggantikanku, bagaimana mungkin semut-semut di alam bawah ini berani bersikap sombong. Nalan Tian Peng mendengus dingin. Hai. Mendengar. Nalan Yue Ling ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menghela napas panjang. Nalan Tian Peng bertanya, di mana terakhir kali Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul. Gerbang Tuhan. Mereka membunuh dan menculik raksasa, Li Tian Yang, dan Li Yun, serta menekan Heaven Punishing Spear. Ketika kami bergegas ke sana, dia hanya membuka saluran waktu dan ruang lalu pergi. Nalan Yue Ling berkata jujur. Apapun yang dilakukan ketiga raksasa di gerbang dewa, setidaknya rencana mereka untuk memancing ular keluar dari lubangnya berhasil. Mata Nalan Tian Xiong berbinar dan dia berkata, selanjutnya, kita akan mengulangi trik lama dan menuntun mereka keluar. Memainkan kembali trik lama. Apakah ini baik-baik saja? Nalan Yue Ling mengerutkan kening. Bisakah rencana yang sama digunakan untuk kedua kalinya? Oke. Mereka pasti akan muncul juga. Karena mereka, kita perlu terus merebut senjata ajaib abadi kita sebelum kita memiliki kesempatan untuk bersaing dengan kita. Jadi, meskipun mereka tahu itu jebakan, mereka akan keluar dan mencari peluang. Nalan Tian Xiong mencibir. Pada saat yang sama. Gerbang Tuhan. Di luar pintu masuk. Sejumlah besar murid berbondong-bondong masuk ke gerbang Tuhan. Qin Fei Yang dan Long Chen juga terbang dari gunung. Mereka telah berubah menjadi Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan. Saudara Qin, Wang Jian Shen belum meninggal. Tapi tiba-tiba, suara Huo Lian terdengar di benak Qin Fei Yang. Apa? Qin Fei Yang segera berhenti, wajahnya penuh keterkejutan. Ada apa? Long Chen menatapnya bingung. Qin Fei Yang tersadar kembali, menoleh menatap Long Chen, dan berkata tak percaya. Huo Lian memberitahuku bahwa gunung Wang Jian belum mati. Mustahil. Sebelumnya, kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Long Chen juga tiba-tiba terkejut. Qin Fei Yang bertanya diam-diam, Huo Lian, apa yang terjadi? Sebelum saya memperhatikan medan perang di luar, saya selalu merasa bahwa perilaku beberapa orang agak tidak biasa. Bagaimanapun, mereka semua adalah jenius dari alam bawah. Mereka baru saja melangkah ke setengah langkah keabadian, jadi mengapa mereka rela mati demi keadilan? Juga, waktu kemunculan gunung Wang Jian terlalu kebetulan. Jadi aku pergi menemui Mu Qing dengan sikap skeptis. Tanpa diduga, masalahnya benar-benar ditemukan. Mu Qing membuka matanya ke langit dan menemukan sisa-sisa gunung Wang Jian, dan di sebelah gunung Wang Jian, ada sisa-sisa tujuh orang lainnya. Penjelasan tentang Fire Lotus. Apa? Qin Fei Yang tampak kosong. Sisa gunung Wang Jian. Berarti sebelum gunung Wang Jian pergi ke Tianyuan, jiwa dewa sudah terbelah. Kamu yakin? Qin Fei Yang masih sedikit tidak percaya. Tentu. Teratai api menanggapi. Lalu di mana mereka? Qin Fei Yang bertanya secara diam-diam. Tidak tahu. Saya tidak akrab dengan Mu Qing di dunia Suan Huang. Ketahuilah bahwa mereka saat ini berada di sebuah pulau. Itu wilayah laut berbentuk segitiga, tidak terlalu besar, hanya sekitar seratus mil. Kata teratai api. Pulau. Segitiga. Qin Fei Yang tercengang. Huo Lian berkata, situasinya sudah diberitahukan kepadamu, maka aku akan terus mundur, dan masih ada dua kebenaran mendalam yang tertinggi. Aku bisa menguasai hukum surga, tetapi aku harus bekerja keras. Oke. Qin Fei Yang menganggup, lalu menarik Long Chen ke pegunungan di bawah. Apa yang terjadi? Long Chen mengerutkan kening. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar. Bahkan jika Huo Lian memberitahunya tentang situasinya, dia memberitahu Long Chen satu per satu. Ini. Ekspresi Long Chen membeku sesaat. Apa ini? Gunung Wanjian, tujuh kesombongan besar Ye Xiaoling, semuanya memisahkan jiwa mereka dan tinggal di sebuah pulau. Mungkinkah? Semua ini hari ini direncanakan sebelumnya oleh delapan orang. Tapi untuk apa mereka melakukan ini? Saya pikir-pikir, kalau itu pulau, sebaiknya mereka dikubur di lautan para dewa. Lagi pula, ada rumor di pagi hari bahwa Wanjian Shen pergi ke laut penguburan dewa. Qin Fei Yang menebak. Laut pemakaman dewa. Long Chen merenung sejenak dan berkata, pergilah, pergilah ke Berry Divine Sea. Aku pun berpikir begitu. Qin Fei Yang tersenyum dan membuka saluran ruang waktu, dan keduanya berjalan masuk satu demi satu. Fu Wenzuo memberi mereka koordinat pemakaman Shen Hai. Pintu masuk ke laut pemakaman berada di arah barat laut, antara gerbang iblis dan lembah bintang terbang, tepat di persimpangan dua sekte. Ini adalah hutan perawan. Pohon-pohon tua mengjulang tinggi, dan tanaman merambat saling terkait. Di antara gunung dan hutan, ada kabut putih. Ini bukan kabut putih yang sebenarnya, tetapi miasma. Dan racun ini bukan racun mengerikan biasa. Qin Fei Yang dan Long Chen turun ke hutan, mencium bau racun, mereka tidak bisa menahan rasa pusing dan segera menahan nafas. Untuk mengetahui. Dengan budidaya yang mereka lakukan saat ini, miasma dapat mengancam mereka, apalagi orang lain. Bahkan mereka yang menguasai wilayah ini, memasuki hutan ini, saya khawatir mereka akan mati di bawah racun ini. Di ujung hutan, ada pintu masuk selat yang panjang dan sempit, yang panjangnya ratusan mil, dan di luar pintu masuk selat tersebut, ada lautan yang tak berujung. 5123 Saat ini, lautnya tenang. Matahari bersinar terik, gelombang mikro beriak, dan bahkan potongan-potongan cahaya kemasan bersinar, dipenuhi dengan suasana damai. Sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah tempat yang membuat mereka yang setengah langkah abadi menuju pusat kekuatan takut. Dan, saya juga tidak melihat binatang laut apapun. Hati-hati, Sing Chen Hai adalah contoh terbaik. Semakin tenang, semakin berbahaya. Long Chen memperingatkan. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Seringkali, di balik ketenangan, mungkin ada krisis yang mematikan. Keduanya berjalan melewati hutan dan tiba di garis pantai. Di bawahnya terdapat pantai berpasir kemasan. Di bawah airnya yang jernih, terdapat banyak sekali terumbu karang berbentuk aneh, dan segerombolan ikan kecil berwarna-warni berenang di antara terumbu karang. Angin laut bertiup, membuat orang merasa segar. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlibur. Apakah ini benar-benar area terlarang yang paling mengerikan di alam bawah? Qin Fei Yang curiga. Mengapa terlihat sangat berbeda? Long Chen Jianqi melemparkan sebuah batu ke laut, menciptakan percikan air di ombak, mengejutkan ikan-ikan. Tetapi tidak ada krisis yang muncul. Ombak segera surut, permukaan laut kembali terkena gelombang mikro, dan segalanya pun tenang. Mungkin ini hanya ketenangan di pintu masuk laut. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melayang ke langit dan memasuki langit di atas laut. Tetapi begitu dia memasuki langit di atas laut, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan seluruh orang itu segera kehilangan keseimbangan di ketinggian dan jatuh ke tanah. Suara berisik. Long Chen jatuh ke laut, menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter. Iya. Qin Fei Yang melirik langit dengan terkejut. Apa yang terjadi? Meskipun Long Chen belum mencapai alam setengah langkah abadi, dia juga berada di alam nirvana. Bagaimana dia bisa kehilangan keseimbangan di ketinggian? Satu-satunya penjelasan adalah ada trik di langit. Lihat Long Chen lagi. Jatuh ke laut, perasaan sejuk menjalar ke sekujur tubuh. Awalnya, dia waspada. Takut terhadap bahaya di laut. Namun ketika ia memperhatikan ikan, rumput laut, dan terumbu karang di sekitarnya, tidak ada yang berubah, ia pun menghela nafas lega dan berenang menuju laut. Namun sekejap kemudian, rasa krisis yang kuat melanda hatiku. Dia segera menoleh untuk melihat, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Lalu aku melihat seekor ikan kecil berwarna-warni tiba-tiba keluar dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Mengikuti. Ikan-ikan kecil ini, yang terpanjang di antaranya hanya seukuran telapak tangan, membengkak liar. Wah! Bersamaan dengan datangnya ombak besar, ikan-ikan kecil tersebut semuanya berubah menjadi binatang raksasa yang tingginya ratusan kaki. Seperti monster laut, ia terlihat sangat ganas. Iya. Ketika Qin Fei Yang mendengar gerakan itu, dia segera melihat. Melihat pemandangan ini, raut wajahnya sedikit berubah. Dia buru-buru menatap Long Chen, dan berteriak cepat turun ke darat. Long Chen mengangguk. Dengan suara, suosh, ia bergegas keluar dari laut. Namun tepat setelah meninggalkan laut dan memasuki kehampaan, dia kehilangan keseimbangan lagi dan jatuh ke laut lagi. Juga pada waktu yang sama. Di bawah ini adalah ikan besar berukuran seratus kaki, membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan deretan taring bergerigi, menunggu Long Chen secara aktif jatuh ke dalam mulutnya. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen. Kekuatan dewa yang mengerikan bergulir dan menghantam ikan besar itu. Saya pikir. Dengan kekuatannya, dia dapat membunuh ikan besar. Namun, hasilnya jauh melampaui harapannya. Saat kekuatan dewa menghantam ikan besar itu, kekuatan dahsyat pun meletus, yang tak lain adalah kekuatan dewa Long Chen. Ledakan. Tabrakan kekuatan dewa dan kekuatan dahsyat tiba-tiba memicu gelombang besar. Ikan besar itu seperti gunung besar, mengambang di laut, tidak bergerak. Melihat. Long Chen hendak jatuh ke mulut ikan besar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, kekuatan hukum pun muncul, berubah menjadi semacam latihan, mengikat pinggang Long Chen, lalu menariknya dengan kuat, dan Long Chen pun ditarik kembali ke tepi pantai oleh Qin Fei Yang bagai kilat. Dan saat Long Chen kembali ke tepi pantai, ikan-ikan besar itu berhenti, tubuhnya menjadi lebih panjang dan menamparkan nampar, berenang riang di dalam air, terlihat lincah dan lucu. Siapa sangka ikan kecil nan lucu ini ternyata adalah monster laut yang menakutkan kalau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan kekuatannya tidak kalah dengan Long Chen. Dengan kata lain, ikan kecil ini punya kekuatan bertarung bak nirwana. Ikan kecil yang lucu seperti itu memiliki kekuatan bertarung seperti nirwana. Kawanan ikan yang bahagia itu sebenarnya adalah sekelompok monster laut. Siapa yang dapat membayangkan? Sangat dekat. Long Chen jatuh ke tanah dan menepuk dadanya, terlihat seperti dia masih sok. Apa yang baru saja terjadi? Qin Fei Yang curiga. Mendengar. Long Chen menatap langit dan berkata, di atas laut, ada kekuatan aturan. Selama kamu memasuki langit di atas laut, kekuatan aturan akan tertindas, membuat orang tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Qin Fei Yang terkejut. Di lautan yang tak berujung seperti itu, bagaimana seseorang bisa memasuki laut pemakaman dewa tanpa terbang? Apakah kamu berenang di sana? Cuma bercanda. Hewan-hewan kecil nan lucu di laut itu akan menunjukkan taringnya kapan saja. Long Chen menyarankan, coba saja. Bagaimanapun, alam fisikmu saat ini telah memasuki setengah langkah keabadian. Mungkin kamu bisa melawan kekuatan aturan. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Saat suara itu berakhir, dia melangkah ke udara dan mendarat di atas laut. Seperti yang diprediksi. Kekuatan penindas yang mengerikan segera melonjak. Untuk sesaat, Qin Fei Yang merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan kepalanya, dan tubuhnya tanpa sadar jatuh ke laut di bawahnya. Ikan-ikan di wilayah laut tersebut masih belum berbahaya bagi manusia dan hewan. Tentu. Dengan kekuatan Qin Fei Yang, tidak masalah jika dia jatuh ke laut. Tetapi, seperti yang dikatakan Long Chen sebelumnya, dia harus mencoba untuk melihat apakah dia dapat menahan kekuatan aturan ini. Ledakan. Momentum abadi setengah langkah meledak, menderu ke segala arah. Kekuatan aturan dari penindasan segera menghilang. Bisa. Qin Fei Yang sangat gembira, melangkah maju, dan berjalan menuju ke dalaman laut. Tetapi. Sekalipun dia sudah setengah langkah memasuki alam abadi tubuh fisik, dia tidak akan mampu bertahan lama di langit. Tak lama kemudian, dia menjadi kelelahan. Tubuhnya tanpa sadar jatuh ke bawah. Melihat situasi ini, Qin Fei Yang berbalik dengan tegas dan kembali ke pantai. Bagaimana? Long Chen bertanya. Kultivasi abadi setengah langkah hanya bisa bertahan di langit untuk sementara waktu. Dan kecepatannya akan ditekan lebih dari setengahnya, jadi memasuki lautan dewa penguburan dari ketinggian pasti tidak akan berhasil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Tidak bisa terbang adalah masalah besar. Long Chen mengerutkan kening, melirik selat di kedua sisi, dan berkata, kalau begitu mari kita berkeliling, mungkin pulau tempat gunung Wan Jian berada saat ini berada di dekat pintu masuk. Juga. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya berjalan di sepanjang pantai, sampai ke arah barat. Setelah mendaki beberapa gunung, mereka melihat laut di seberang pintu masuk selat. Apa? Tiba-tiba. Qin Fei Yang dan keduanya terkejut. Tidak ada pulau di laut. Namun tak jauh dari situ, aku melihat sebuah dermaga. Itu benar. Itu adalah dermaga, seperti dermaga di dunia. Tidak. Ini lebih sederhana dan lebih umum daripada dermaga di dunia, dan hanya terbuat dari beberapa tumpukan batu yang berantakan. Di depan dermaga, ada tiga kapal besar. Lambung kapal itu panjangnya 20 meter dan lebarnya 5 meter, dan seluruh badannya berwarna hitam pekat. Jelas terbuat dari besi suci. Tetapi, ketiga perahu tersebut tampak sedikit usang. Kok bisa ada kapal? Jangan bilang, kamu perlu mengandalkan kapal-kapal ini untuk memasuki laut pemakaman dewa. Qin Fei Yang tercengang. Bagi para pembudidaya, kapal bukan lagi sebuah konsep, bahkan sebagian besar orang sudah melupakan keberadaan kapal. Karena sudah tidak diperlukan lagi. Bisa terbang, siapa yang masih berlayar? Tanpa diduga, saat ini di pesisir laut pemakaman dewa, saya benar-benar melihat benda yang mudah diabaikan oleh para kultifator. Pergi dan lihatlah. Keduanya berjalan cepat ke dermaga. Melihat sekeliling, dermaga itu kosong dan tampak sangat sepi. Apakah kalian berdua akan melaut? Tiba-tiba, terdengar suara serak. Qin Fei Yang tertegun sejenak, mendongak, dan melihat seorang lelaki tua kecil duduk di layar salah satu kapal. Dia sangat kecil, tingginya hanya sekitar 1 meter 5. Kulit gelap. Pakaiannya juga compang kemping. Rambut berantakan. Di tangannya, dia memutar kendi yang kotor. Sambil minum, lelaki tua kecil itu menunduk menatap Qin Fei Yang dan mereka berdua, memperlihatkan mulutnya yang bergigi hitam besar, seperti orang yang terlalu banyak merokok. Mo Wu Shen tertegun oleh lelaki tua kecil itu. Siapa ini? Xiao Lao Er hanyalah orang biasa yang hidup dengan menerima sewa. Kalian berdua tidak perlu peduli dengan identitas Xiao Lao Er. Lelaki tua itu melompat dan mendarat di buritan perahu, sambil memamerkan giginya, lihatlah kedua adik lelaki itu, mereka seharusnya adalah murid-murid Shen Men. Jika murid-murid Shen Men ingin menyewa perahu untuk melaut, lelaki tua itu bisa mendapatkan diskon 20%. Sewa perahu Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan sambil tersenyum kecut. Saya belum pernah mendengar kata penyewaan selama bertahun-tahun. Dan momen ini, identitas mereka masih Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan. Dan dia juga mengenakan pakaian para pengikut Shen Men, jadi wajar saja kalau dia dikenali orang lain. Bagaimana cara menghitung sewa? Lagipula, meskipun kapal ini terbuat dari besi ilahi, bisakah kau bertahan di Laut Penguburan Dewa? Jangan masuk begitu saja ke Laut Penguburan Dewa, dan benda ini akan hancur. Long Chen bertanya sambil tersenyum. Yang paling penting adalah mempertimbangkan binatang laut yang terkubur di Lautan Tuhan. Alat yang rusak seperti itu, masih belum ditelan oleh binatang raksasa itu. Perahu sepanjang 20 meter tidak ada apa-apanya bagi binatang raksasa itu, dan mungkin tidak cukup untuk menyumbat gigi mereka. Ini pertama kalinya kedua adik lelaki itu datang untuk mengubur Lautan Dewa. Orang tua kecil itu tertawa. Bagaimana mengatakannya? Qin Fei Yang dan keduanya penasaran. Jika kamu pernah ke Laut Pemakaman Dewa sebelumnya dan menyewa perahu Syao Lawer, kamu tidak akan mengatakan hal seperti itu. Jangan lihat kapal-kapal tua ini, tapi binatang laut biasa tidak bisa menghancurkannya. Tepatnya, tidak ada yang bisa menghancurkan kapal-kapal ini kecuali kekuatan abadi setengah langkah. Adapun untuk memasuki Laut Pemakaman Dewa, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri dan apakah kamu dapat melindungi kapal-kapal ini. Orang tua kecil itu tersenyum serak. Singkatnya, memasuki Laut Pemakaman Dewa, aku tidak bertanggung jawab atas kecelakaan apapun, orang tua kecil. Mendengar, Qin Fei Yang dan keduanya sangat terkejut. Kapal-kapal ini sebenarnya membutuhkan setengah langkah kekuatan abadi untuk menghancurkannya. Bukankah ini setara dengan keberadaan hukum surga? Dan merupakan tipe orang yang kuat yang menguasai 16 hukum surga. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak melihatnya. Jika kedua adik lelaki itu tidak percaya, kalian bisa mengujinya sendiri. Singkatnya, lelaki tua kecil itu sedang berbisnis. Orang tua kecil itu menyesap anggur dan tertawa. 5.124 Iya. Longchen meliriknya dengan curiga, dan tiga hukum paling kuat muncul, dan menghantam ketiga kapal tanpa syarat. Apakah kamu sungguh di sini? Melihat hal itu, lelaki tua kecil itu buru-buru melompat dari buritan. Dengan suara keras, ketiga kapal besar itu hancur di tempat dan lenyap di terjang ombak. Hah. Qin Fei Yang dan Longchen tercengang. Inikah yang disebut anak asli dan tidak bersalah. Bahkan tidak dapat memiliki makna mendalam yang tertinggi, apalagi yang dapat Anda katakan yang dapat menghalangi serangan kekuatan hukum surga. Apa yang kamu bercanda? Untungnya, aku tidak percaya omong kosong lelaki tua kecil ini. Kalau tidak, saat aku benar-benar mengemudikan kapal-kapal ini dan memasuki lautan pemakaman dewa, aku tidak tahu bagaimana cara mati. Desir. Tunggu sampai Anda kembali kepada Tuhan. Keduanya berbalik untuk melihat lelaki tua kecil itu. Orang tua kecil itu pun telah mendarat di pantai. Menghadapi tatapan Qin Fei Yang, dia tampak agak malu. Longchen berkata dengan wajah muram, bukankah seharusnya integritas menjadi nilai utama dalam berbisnis? Batuk-batuk. Itu adalah sebuah kecelakaan. Orang tua kecil itu terbatuk kering, berusaha menyembunyikan rasa malunya, tetapi dia tidak dapat menyembunyikannya. Kecelakaan. Kau tidak tahu bahwa memasuki lautan pemakaman dewa saja sudah cukup untuk kehilangan nyawa. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Iya-iya-iya. Cuma bercanda. Kali ini lelaki tua itu serius, lihat bagus. Orang tua kecil itu melambaikan tangannya, lalu sebuah perahu kecil seukuran tamparan muncul. Iya. Qin Fei Yang dan keduanya mendongak. Seluruh badan kapal itu berwarna merah tua, seperti magma, dan memancarkan aura yang kuat. Aku katakan padamu, kali ini aku tidak bercanda. Kapal ini tidak memiliki kultivasi abadi setengah langkah, jadi jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, perahu pun terangkat ke udara, dan angin pun bertiup. Dalam sekejap, perahu kecil seukuran telapak tangan menjadi panjang puluhan meter. Dengan suara keras, ia mendarat di laut dan menimbulkan gelombang besar. Kamu bisa mengujinya kali ini. Jika ada yang retak, lelaki tua itu akan memberimu kompensasi atas kerusakan mentalmu tanpa mengatakan sepatah katapun. Orang tua kecil itu sedang memegang kendi, duduk di pantai tanpa gambar apapun, dan ekspresinya penuh percaya diri. Itulah yang kamu katakan. Longchen menoleh ke arah lelaki tua kecil itu dan berkata, Ya, orang tua kecil itu mengangguk. Ledakan. Untuk sesaat, tiga kebenaran mendalam tertinggi muncul dan meledak ke arah kapal. Potongan-potongan gelombang besar tiba-tiba melonjak ke atas. Tiga kebenaran mendalam yang agung menghantam perahu, dan perahu itu bergoyang beberapa kali sebelum menjadi tenang. Melihat lambung kapal lagi, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Longchen melirik perahu itu, lalu menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata, kelihatannya sangat kuat. Mata Kinfei yang berkedip sedikit, dia berjalan ke bagian depan perahu, melihatnya sebentar, lalu diam-diam memegang lambung perahu dengan jari-jarinya. Dia tidak punya waktu sebentar sebelum dia mengeluarkan kekuatan abadi setengah langkah. Namun tingkatkan secara bertahap. Karena lelaki tua itu berkata bahwa kekuatan abadi setengah langkah dapat merusak kapal ini. Segera, kekuasaannya telah meningkat ke tingkat 16 hukum surga. Lambungnya masih utuh. Ini cukup membuktikan bahwa lelaki tua kecil itu tidak berbohong kepada mereka kali ini. Kapal ini hanya dapat dihancurkan oleh setengah langkah Eternal Supreme. Kemudian, dia diam-diam menarik kekuatannya. Bagaimana? Percayalah. Orang tua kecil itu tertawa. Qin Fei Yang menoleh ke arah lelaki tua kecil itu dan bertanya, berapa banyak perahu seperti itu yang kamu miliki? Nada ini. Orang tua kecil itu tertegun sejenak, dan sepertinya dia telah bertemu dengan seorang bangsawan emas besar, dan berkata dengan senyum serak tergantung pada seberapa banyak yang kamu butuhkan. Berapa banyak yang aku inginkan, berapa banyak yang kamu punya? Qin Fei Yang bertanya. Hal semacam ini, lelaki tua kecil itu tidak berani mengatakannya. Asalkan jumlahnya tidak lebih dari sepuluh kapal, lelaki tua itu bisa mengalahkannya. Orang tua kecil itu tertawa. Baiklah, kalau begitu aku mau sepuluh. Qin Fei Yang mengangguk. Mustahil untuk naik perahu dan memasuki lautan kuburan Tuhan. Bagaimana kalau hancur di tengah jalan? Bukankah itu seumur hidup, kau harus terjebak di lautan penguburan Tuhan? Adik laki-lakiku keren sekali. Orang tua kecil itu mengacungkan jempol, merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, orang tua kecil itu akan memberimu diskon sepuluh persen. Hah? Long Chen tercengang, lalu berkata dengan wajah muram, bukankah sebelumnya kau mengatakan, demi kami menjadi murid Shen Men, kau akan memberi kami diskon dua puluh persen. Memilikinya? Tidak. Orang tua kecil itu adalah orang yang sangat tulus, dan dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Orang tua kecil itu segera melambaikan tangannya. Mulut Long Chen berkedut. Sungguh-sungguh. Saya benar-benar tidak melihatnya. Waktu aku membodohi mereka sebelumnya, itu satu set. Jika mereka tidak cerdas dan berhati-hati, mereka akan tertipu. Baiklah, karena kita lebih berjodoh, aku akan memberimu diskon 8,5 persen. Kata lelaki tua kecil itu dengan pandangan yang sangat agung. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan, sangat tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua kecil ini tidak bisa diandalkan. Beritahu aku harganya. Qin Fei Yang berbicara. Saya tidak ingin bicara omong kosong dengan orang ini lagi. Satu kapal, seratus ribu kristal energi hukum terkuat. Sepuluh kapal, satu juta. Diskon 85 persen adalah delapan ratus lima puluh ribu. Orang tua kecil itu tertawa. Kristal energi. Delapan puluh lima ribu lagi. Qin Fei Yang tercengang. Kristal energi merupakan produk dari pembuluh darah ilahi. Tetapi bahkan Divine Feins pun cukup lambat dalam menghasilkan kristal energi. Delapan ratus lima puluh ribu kristal energi, jika hanya digunakan dalam pertempuran, dapat digunakan hampir seumur hidup. Karena adanya tiga kristal energi, kekuatan hukum dapat diisi ulang. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki begitu banyak kristal energi, kamu dapat menggunakan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Lagi pula, senjata Dewa Nirwana. Sebuah kapal, tidak terlalu berlebihan jika aku memintamu menjadi senjata Nirwana terhebat. Orang tua kecil itu tertawa jahat. Mengapa kamu tidak mengambilnya saja? Qin Fei Yang memiliki wajah gelap. Senjata sakti Nirwana yang paling utama, yakni hanya keberadaan senjata sakti abadi setengah langkah. Di samping itu, tidak ada senjata ajaib setingkat ini di sekitar mereka. Kalaupun ada, pasti enggan keluar untuk membeli kapal-kapal tersebut. Dengan harga ini, saya tidak menipu Anda. Bagaimanapun juga, ini adalah memasuki lautan pemakaman Dewa. Jika kau bahkan tidak bisa menemukan ini, maka itu tidak terlalu mampu. Orang tua kecil itu mungkin juga membujukmu, jangan mengubur lautan ilahi. Orang tua kecil itu tersenyum serak. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rahasia, Pei Hongyu, berapa banyak kristal energi yang kita miliki sekarang? Biasanya aku tidak memperhatikan masalah ini. Kamu tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Pei Hongyu menjawab, itu bagus. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menatap Long Chen dan berkata, mungkinkah kristal energi ini adalah mata uang umum dunia Suan Huang. Saya tidak mengerti, tapi dari kata-kata lelaki tua kecil ini, seharusnya seperti ini. Long Chen memikirkannya. Kalau begitu, pasti ada banyak urat nadi dewa di dunia besar Suan Huang. Mata Qin Fei Yang berkedip. Nadi dewa lebih membantu pertumbuhan dunia Suan Wu. Jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak fena ilahi untuk pergi ke alam Suan Wu, maka laju pertumbuhannya harus dua kali lipat. Suara Pei Hongyu terdengar, Tuan Muda, saya mungkin sudah menghitungnya. Jika dijumlahkan, setidaknya ada beberapa ratus juta. Puluhan miliar. Begitu banyak. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu. Selain itu, di dunia Suan Wu, masih ada satu hari dan sepuluh ribu tahun untuk pembentukannya. Kalaupun diproduksi setahun sekali, jumlahnya lebih dari itu. Saat ini, saya hanya membuat perkiraan yang konservatif. Pei Hongyu tertawa. Juga. Qin Fei Yang bergumam dan menjelaskan, bantu aku menyiapkan satu juta kristal energi hukum terkuat, dan masukkan ke dalam cincin Kiankun. Aku menginginkannya sekarang. Itu bagus. Pei Hongyu segera mulai menghitung. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah cincin Kiankun muncul dari udara tipis dan terbang menuju lelaki tua kecil itu. Lelaki tua kecil itu meraih cincin Kiankun dan menatapnya dengan saksama sejenak. Wajah tua itu penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, bisakah kau benar-benar mengeluarkannya? Masih ada beberapa. Qin Fei Yang tertawa. Sepertinya kalian berdua, status kalian di gerbang Tuhan tidaklah rendah. Namun, tidak baik jika dikatakan bahwa jika Anda hanya membutuhkan 850 ribu, bagaimana Anda bisa mengembalikan 1 juta? Orang tua kecil itu curiga. Ambil inisiatif untuk mengirimkan diskon, Anda tidak menginginkannya. Apakah kamu begitu sombong? Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, saya ingin membeli berita dengan tambahan 150 ribu. Berita apa? Orang tua kecil itu menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, Gunung Wanjian, Yes, Yao Ling, 8 talenta hebat. Mendengar ini, pupil mata lelaki tua kecil itu mengecil dan dia tertawa, jika kamu ingin membeli berita mereka, 150 ribu kristal energi tidak akan cukup. Qin Fei Yang tidak terkejut. Setelah merenung sejenak, dia melirik kendi di tangan lelaki tua kecil itu, lalu melambaikan tangannya, maka 100 kendi berisi ramuan dewa pun diseduh. Ini disiapkan berdasarkan ramuan suci monyet iblis bertelinga enam. Walaupun rasanya tidak sama, tapi rasanya tidak lebih buruk dari rasa monyet iblis bertelinga enam. Bagaimanapun, ramuan ajaib ini dibuat oleh seekor serigala bermata putih dan seorang gila yang pergi menemui Zhao Xi untuk membuatnya, dan semua orang mengakuinya dengan suara bulat. Sekalipun dalam ramuan ilahi yang terbaik, ia dapat disebut yang terbaik dari yang terbaik. Iya. Orang tua kecil itu memandangi kendi-kendi anggur itu, awalnya raut wajahnya tampak terkejut, kemudian dia mendongak dan melirik Kinfei Yang dengan curiga, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan membuka sebuah kendi anggur. Untuk sesaat, dia mabuk. Dia minum banyak ramuan suci berkualitas tinggi. Misalnya, dalam kendinya saat ini, itu adalah ramuan suci berkualitas tinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan altar ini. Dan Kinfei Yang mengeluarkan ramuan ajaib ini justru karena dia melihat lelaki tua kecil itu memegang anggur di tangannya. Sungguh. Orang tua kecil ini seperti orang gila, serigala bermata putih, naga emas bercakar lima, dan seekor kelinci kecil. Kecanduan alkohol. Apakah ini cukup? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Anak muda, bersikaplah bijaksana. Orang tua kecil menyukainya. Lelaki tua itu tertawa dan menerima semua kendi anggur itu tanpa basa-basi, sambil berkata, Gunung Wanjian memasuki Laut Pemakaman Dewa tadi malam, tetapi dia keluar dari Laut Pemakaman Dewa belum lama ini, dan tampaknya pergi ke Tianyuan sesudahnya, disanalah dia meninggal. Di tangan Nalan Tian Xiong, kamu seharusnya tahu tentang ini. Pengetahuan. Kami berada di Tianyuan saat itu dan menyaksikan kematian mereka dengan mata kepala kami sendiri. Ketujuh Yes Yaoling, apakah mereka pernah ke Laut Pemakaman setelah meninggalkan Bea Cukai? Kinfei Yang bertanya. Untuk memasuki Laut Pemakaman Dewa, Anda harus memiliki perahu. Lagi pula, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah pun tidak dapat bertahan tinggi di langit untuk waktu yang lama. Dan jika Anda ingin membeli perahu, tentu saja Anda harus datang ke orang tua kecil ini. Jadi tanyakan saja pada orang ini, Anda pasti akan mendapat informasi yang bermanfaat. 5125 Yes Yaoling Orang tua kecil itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Belum pernah melihatnya. Kinfei Yang dan Longchen saling memandang dan mengerutkan kening, apakah kamu yakin belum melihatnya? Tentu saja. Orang-orang seperti Yes Yaoling belum pernah ke Laut Pemakaman Dewa. Orang tua kecil itu mengangguk. Dikatakan dengan pasti. Longchen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada cara lain untuk memasuki Laut Pemakaman Dewa? Cara lain Lelaki tua kecil itu merenung sejenak, hehe tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu hanya bisa terbang masuk, tetapi untuk bisa terbang masuk, kamu harus memiliki setidaknya setengah langkah keabadian, tetapi bahkan setengah langkah keabadian, kamu tidak bisa tinggal tinggi di langit untuk waktu yang lama, jadi hanya ada mereka yang berada di alam keabadian. Hanya yang terkuat yang bisa masuk dan keluar dari Laut Pemakaman dengan bebas tanpa bantuan benda-benda eksternal. Jadi aku harus datang ke sini untuk mencarimu? Longchen bertanya. Tentu. Jika boleh jujur, perahu yang bisa berlayar di Laut Pemakaman, di seluruh alam bawah, hanya bisa dibangun oleh lelaki tua kecil itu. Orang tua kecil itu mengusap jenggot dagunya dan tersenyum puas. Mendengar. Qin Fei yang terdiam. Ini sungguh mengejutkan. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak mempercayainya. Di dunia sebesar itu, tidak ada seorang pun yang dapat membangun kapal yang berlayar di Laut Pemakaman. Tetapi, mereka tidak repot-repot membantah masalah ini, dan menatap ke arah Laut Pemakaman Dewa. Karena Mu Qing telah melihatnya dengan matanya, Wan Jian Shan dan yang lainnya pasti dikubur di Lautan Para Dewa. Tunggu. Longchen tiba-tiba menatap lelaki tua kecil itu dan bertanya, di alam bawah kita, apakah ada wilayah laut lain selain Laut Pemakaman? Wilayah Laut Lainnya. Orang tua kecil itu tertegun sejenak, menatap Qin Fei yang dan Longchen dengan curiga, dan bertanya, apakah kalian dari alam bawah kami? Apakah ada wilayah laut lain yang tidak kalian ketahui? Longchen mencibir dan berkata, kami telah berada di gerbang dewa sejak kami masih muda, dan kami jarang keluar untuk berjalan-jalan, dan kami tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, jadi, biarkan kamu tertawa. Mendengar. Orang tua kecil itu melirik keduanya dengan curiga, lalu menganggup dan berkata, tentu saja ada wilayah laut lainnya, tetapi tidak peduli seberapa besar atau seberapa berbahayanya, wilayah tersebut jauh lebih rendah daripada Laut Pemakaman Dewa. Dengan kata lain, wilayah laut lainnya hanyalah wilayah laut biasa. Mendengar ini, Longchen tidak bisa menahan cemberutnya. Mungkinkah ada di wilayah laut lain? Tidak akan. Pertama-tama, Wan Jianshan datang ke Laut Pemakaman Dewa tadi malam. Kedua, tadi pagi dia keluar dari Laut Pemakaman Dewa, jadi seharusnya dia ada di sana. Transmisi suara Kin Feiyang. Longchen memikirkannya, menatap lelaki tua kecil itu, dan terus bertanya, lalu, apakah ada pulau di dekat sini? Pulau. Ketika lelaki tua kecil itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam, dan dia berkata, apakah kamu bermain dengan lelaki tua kecil itu? Selama tidak ada pulau di wilayah laut. Kita berbicara tentang sekitar, bukan kedalaman Laut Pemakaman Ilahi. Longchen memutar matanya. Wan Jianshan memasuki Laut Pemakaman Dewa tadi malam dan pergi sesegera mungkin, jadi meskipun dia mencari tempat persembunyian, dia tidak akan terlalu jauh dari pintu masuk laut. Tentu saja ada. Katakan saja di daerah tepi Laut Pemakaman Dewa itu ada banyak sekali pulau. Kau harus memberi tahu lelaki tua itu, pulau macam apa yang kau cari. Orang tua kecil itu terdiam. Qin Feiyang berkata, yang lain, kami tidak tahu banyak. Kami hanya tahu bahwa pulau ini tidak besar, sekitar seratus mil atau lebih, berbentuk segitiga. Segitiga. Sekitar seratus mil. Orang tua kecil itu menundukkan kepalanya dan merenung. Qin Feiyang dan Longchen menatapnya dengan tenang. Sekitar satu momen berlalu. Orang tua kecil itu mendonga ke arah keduanya dan bertanya, dekat. Kanan. Keduanya mengangguk. Di dekat sini, kira-kira seratus mil jauhnya, ada sebuah pulau berbentuk segitiga. Sepertinya aku ingat ada satu di sana. Orang tua kecil itu berpikir. Qin Feiyang dan Longchen saling berpandangan dengan antisipasi di wajah mereka. Benar. Ada sebuah pulau seperti itu. Aku pernah melihatnya ketika lelaki tua itu berlayar untuk bermain di masa lalu, tetapi pulau itu sangat biasa, dan aku tidak terlalu memperhatikannya. Kata lelaki tua kecil itu. Pergi berlayar untuk bermain. Keduanya tercengang. Laut Dewa yang terkubur, apakah itu tempat untuk bermain? Batuk-batuk. Orang tua kecil itu terbatuk kering, melambaikan tangannya dan tersenyum, jangan khawatir tentang detail ini. Sebenarnya, tepi lautan pemakaman tidak terlalu berbahaya. Ngomong-ngomong soal itu. Orang tua kecil itu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu berkata dengan suara serak, demi anggur ini, orang tua kecil itu akan memberimu cara untuk bertahan hidup di daerah pinggiran. Keduanya menatapnya dengan curiga. Jangan jatuh ke laut dan jangan berdarah. Karena kalau sudah berdarah, bau darahnya akan mengganggu ikan-ikan di laut. Tentu saja, jika kamu tidak hati-hati dan bertemu dengan Bismaster setengah langkah abadi, maka kamu harus melarikan diri. Orang tua kecil itu memamerkan giginya. Tadi kebilang, bagaimana cara bertahan hidup di ambang kehancuran? Apakah itu laut dewa yang terkubur? Ada banyak area. Kin Feyang bertanya. Tentu. Daerah tepi hanyalah daerah yang dekat dengan tepi. Laut luar adalah laut luar, laut luar adalah laut dalam, dan laut dalam adalah laut yang masuk, lelaki tua kecil itu tidak tahu. Orang tua kecil itu menggelengkan kepalanya. Lalu apa saja aturan bertahan hidup di laut luar dan laut dalam? Kin Feyang penasaran. Tidak tahu. Orang tua kecil itu juga bergelantungan di daerah tepi laut. Laut luar, laut dalam, lelaki tua kecil itu juga penuh dengan kerinduan, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan. Orang tua kecil itu mendesah. Kin Feyang dan Long Chen saling berpandangan, lalu menatap lelaki tua kecil itu dengan saksama sejenak, lalu menangkupkan kedua tangan mereka, terima kasih, tolong beritahu kami lokasi pulau segitiga itu. Masuklah ke laut dan teruslah menghadap ke barat, kira-kira dua atau tiga jam jauhnya. Kata lelaki tua kecil itu. Kin Feyang melirik ke sisi barat, matanya berkedip ragu. Perjalanan dua atau tiga jam. Bola balik, lima atau enam jam. Usaha setengah hari. Pulau tempat Wan Jian Shan dan yang lainnya berada seharusnya adalah pulau yang dikatakan lelaki tua itu. Bagaimana dengan sembilan kapal lainnya? Long Chen bertanya. Setelah berbicara sekian lama, kamu belum lupa. Orang tua kecil itu menyeringai. Wajah Long Chen berubah hitam. Mengapa, saya masih berpikir mereka lupa dan pergi dengan perahu? Pada saat itu, kau lelaki tua kecil akan begitu saja mengambil 900 ribu kristal energi secara cuma-cuma. Mengapa pikiran begitu kotor? Berpikir untuk memanfaatkan segalanya. Orang tua kecil itu tersenyum malu-malu. Dengan lambayan tangannya, sembilan kapal muncul dan terbang ke Long Chen. Melihat matanya yang kecil, dia tampak sedikit gugup. Long Chen melirik sembilan kapal itu, lalu menatapkin Fei Yang, dan kemudian keduanya melompat ke atas kapal yang mengapung di laut. Orang tua kecil itu mengingatkan, ada bola kristal di buritan. Selama kekuatan hukum dimasukkan ke dalam bola kristal, kapal dapat berlayar secara otomatis. Semakin kuat kekuatan hukum, semakin cepat kecepatannya. Keduanya memandang ke arah buritan. Di tengah buritan, terdapat pilar batu setebal lengan dan tinggi 1 meter. Di puncak pilar batu tersebut terdapat bola kristal seukuran telapak tangan, yang bening dan sangat indah. Saya berharap yang terbaik untuk kalian semua. Kalau begitu, selamat tinggal pada takdir. Orang tua kecil itu melambaikan tangannya, memamerkan giginya yang berdarah, dan selalu merasa seperti pencuri kecil. Keduanya saling memandang. Qin Fei Yang berjalan ke arah bola kristal, mengangkat lengannya, menekannya pada bola kristal, dan kekuatan hukum pun memancar keluar. Bola kristal itu tiba-tiba bersinar terang. Wah! Langsung! Kapal besar itu berpacu di lautan, menimbulkan gelombang demi gelombang. Kecepatannya juga sangat cepat. Ini sebanding dengan awal mula nirwana. Tampaknya kecepatan ini ditentukan oleh keterampilan sang tukang perahu. Qin Fei Yang sekarang berada pada awal kultifasi nirvana. Itu cukup praktis. Long Chen tertawa, berputar-putar sejenak, lalu berkata dengan heran, kupikir kapal ini adalah senjata ajaib, tapi setelah kulihat dengan teliti, bukan saja tidak menemukan roh, tapi juga tidak merasakan napas dari senjata ajaib itu. Dengan kata lain, ini adalah kapal yang sangat biasa. Bagaimana kapal biasa bisa begitu kuat? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Tampaknya besi suci yang dibentuk oleh kapal ini sangat tidak biasa. Long Chen tampak bijaksana. Di dunia ini, apakah ada besi suci yang sebanding dengan mereka yang berkuasa dalam hukum surga? Setelah merenung sejenak, tetapi tidak dapat memikirkan alasannya, Long Chen berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, kita akan menyimpan lima dari sepuluh kapal ini, agar tidak terjadi kecelakaan saat kita mendapatkannya, semuanya akan hancur. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Long Chen mengeluarkan empat perahu dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Namun pada saat berikutnya, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan buru-buru melirik keempat kapal, tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Qin Fei Yang, dan berkata, tunggu. Iya. Qin Fei Yang curiga. Long Chen meraih sebuah perahu, menatapnya dengan saksama sejenak, mengernyit sedikit, lalu meraihnya di tangannya dan meremasnya dengan kuat. Langsung. Keduanya tercengang di tempat. Kapal yang hanya dapat dihancurkan dalam setengah langkah keabadian itu sebenarnya ada di tangan Long Chen saat ini, dan hancur dengan sekali klik. Apa yang terjadi? Long Chen meraih tiga perahu lainnya dan menghancurkannya di tempat tanpa banyak usaha. Ini. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang segera mendapat sebuah pikiran dalam benaknya dan tertipu. Dan Long Chen sadar kembali dan mengeluarkan lima lainnya. Memeriksanya satu persatu, dan akhirnya hanya ada tiga kapal yang tidak bisa dihancurkan. Dua lainnya juga langsung diubah menjadi remah-remah. Dengan kata lain, hanya ketiga kapal ini, ditambah satu kapal yang sedang berjalan, totalnya empat kapal adalah asli, dan enam kapal lainnya palsu. Orang tua sialan. Long Chen berbalik untuk melihat ke arah pantai. Tetapi hasilnya sungguh mengejutkan. Orang tua kecil itu telah lama menghilang. Tidak ada seorang pun di pantai. Jelas saja, lari. 5126. Long Chen tertegun sejenak, sebelum dia sadar kembali, lalu memeriksa ketiga kapal itu berulang kali, dan memang tidak ada masalah, lalu berbalik untuk melihat Kin Feiyang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kamu tidak perlu mengatakannya, aku mengerti suasana hatimu. Saya telah berburu elang sepanjang hidup saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, mata saya akan dipatuk oleh seekor elang. Ini salahku, aku tidak memeriksa dengan teliti tadi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak tidak tidak. Dia terlalu pintar. Setelah memberi kami sembilan kapal ini, dia langsung menjelaskan kepada kami cara menggunakan kapal-kapal itu, yang mengalihkan perhatian kami. Orang tua ini benar-benar pencuri. Untungnya, empat kapal itu asli, kalau tidak, kita akan kehilangan banyak. Kin Feiyang tersenyum tak berdaya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah dia berbohong kepada kita tentang situasi di pulau itu. Jika ini masih menipu kita, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padanya. Cahaya dingin melintas di mata Kin Feiyang. Sebagai manusia, Anda tidak bisa bertindak terlalu jauh. Sejak pertama kali mereka bertemu, lelaki tua itu terus mengadu domba mereka. Orang punya batas bawah. Di luar garis bawah ini, tidak ada gunanya bagi Tianwang Laozi untuk campur tangan. Tidak realistis untuk kembali ke manusia lama sekarang. Lagi pula, jika orang tua itu ingin bersembunyi dari mereka, bahkan jika mereka membalikkan dunia bawah, mustahil untuk menemukan mereka. Jadi, keduanya mengemudikan perahu dan langsung menuju ke arah barat. Jangan katakan itu dulu. Aman untuk tetap berada di kapal. Ikan di laut, melihatnya, sama saja dengan tidak melihatnya. Sepanjang perjalanan, saya tidak menemui monster laut yang sangat menakutkan. Lebih dari dua jam berlalu. Di depan, sebuah pulau tampak dalam pandangan. Pulau ini panjangnya sekitar 100 mil dan berbentuk segitiga. Pulau ini subur dan penuh kehidupan, menghadirkan suasana yang damai. Mu Qing harus keluar untuk memastikan. Long Chen melirik pulau itu dan berkata, Aku juga berpikir begitu. Qin Fei yang mengangguk. Dengan sebuah pikiran, Mu Qing muncul di sampingnya. Apa? Mu Qing mengerutkan kening. Lihat, apakah kamu melihat pulau itu saat itu? Long Chen menunjuk ke pulau di depan dan bertanya. Mu Qing mendongak, mengamatinya sebentar, lalu mengangguk dan berkata, Benar sekali, pulau itu. Qin Fei yang dan Long Chen saling memandang. Naik perahu dan langsung menuju pulau. Apa benda ini? Baru saat itulah Mu Qing menyadari perahu di bawah kakinya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi penuh rasa ingin tahu. Sebuah perahu yang dapat berlayar di laut pemakaman. Long Chen menjelaskannya dengan sederhana dan jelas, dan berkata, Kamu dapat membuka tongtian lagi dan melihat apakah mereka masih berada di pulau itu. Mu Qing membuka matanya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengangguk, masih di sana. Bagus. Kamu kembali ke dunia Suan Wu. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan Mu Qing langsung menghilang. Kecepatan perahu itu cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia mencapai pantai. Qin Fei yang melompat turun dan mendarat di sebuah batu, lalu dengan lambayan tangannya, perahu itu dengan cepat menyusut seukuran telapak tangan dan menghilang ke dalam tubuh Qin Fei yang. Dari keempat kapal, Qin Fei yang menyimpan dua dan Long Chen menyimpan dua. Perlu mengembalikan wajah aslinya. Long Chen bertanya. Ya, posisi mereka belum ditentukan. Identitas Wang Xiaocuan dan Pang Xinan belum dapat diungkapkan. Qin Fei yang mengangguk. Keduanya meminum pil furong dan langsung menunjukkan wujud asli mereka. Langsung. Keduanya pergi ke pulau itu. Pulau itu tenang. Namun, mereka merasakan nafas binatang laut. Dan, jumlahnya ada ribuan. Setiap nafas dapat dibandingkan dengan pusat kekuatan hukum surga. Mengapa ada begitu banyak binatang laut? Long Chen curiga. Lepaskan indera keilahian, dan Anda akan tahu dalam sekejap. Sebuah cahaya melintas di mata Qin Fei yang, dan pikiran spiritualnya bergulir seperti air pasang, menutupi seluruh pulau dalam sekejap. Segera. Indera spiritualnya terkunci di depan sebuah danau di tengah pulau. Danau ini tingginya lebih dari seribu kaki. Danau itu jernih. Di sisi kiri danau, terdapat padang rumput, dan di padang rumput tersebut, Anda jelas dapat merasakan nafas lingkaran sihir waktu. Delapan sosok duduk bersila di atas rumput, semuanya dalam bentuk manusia, dengan mata tertutup. Itu benar. Itu adalah delapan orang dari Gunung Wanjian. Semuanya ada di sini. Qin Fei yang bergumam. Di sekitar mereka, ribuan binatang laut, besar dan kecil, berpusat pada delapan orang, tersebar di antara gunung-gunung dan hutan, tampaknya melindungi delapan orang di Gunung Wanjian. Begitulah adanya. Qin Fei yang tiba-tiba mengangguk. Saat yang sama. Delapan orang dari Wanjian Shen juga membuka mata mereka. Termasuk ribuan binatang laut, mereka semua melihat ke langit. Kerohanian. Roh siapa? Seseorang memasuki pulau itu. Dongfang Ao mengerutkan kening. Mustahil. Semua orang mengira kita sudah mati sekarang. Seharusnya hal itu tidak terjadi pada kita secara khusus. Mungkin itu hanya seseorang yang datang untuk merasakan perburuan harta karun dan kebetulan datang ke pulau ini. Kata Li Wanyu. Mustahil. Siapa yang punya nyali datang ke sini untuk mengubur Shen Hai untuk berlatih? Wang Daniu menggelengkan kepalanya. Siapapun dia, bunuh saja dia. Raja Iblis Agung tersenyum muram dan meraung. Ada penyusup di sini. Mengaum. Binatang-binatang laut di segala arah langsung meraung dan berubah menjadi gelombang binatang buas, menyerbu ke arah tempat Qin Fei yang dan keduanya berada. Berputar kencang. Pulau itu bergetar. Ledakan, memekatkan telinga. Tidak, binatang laut ini datang kepada kita. Pupil mata Long Chen mengecil. Di hadapan binatang laut ini pada tingkat hukum surga, dia hanya punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia bahkan tidak memiliki kendali atas lapisan pertama hukum Dao Surgawi. Menarik. Itu sebenarnya bisa melindungi banyak binatang laut. Tampaknya kedelapan kesombongan ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia melangkah ke udara dan memasuki pegunungan. Long Chen mengikutinya dari dekat. Selama Anda memasuki laut pemakaman dewa, Anda tidak bisa terbang, jadi Anda hanya bisa berjalan. Untung. Hewan laut di sini juga tampaknya dibatasi oleh aturan dan tidak dapat terbang di ketinggian. Jika tidak, bahkan Qin Fei yang harus bekerja keras untuk menghadapi binatang laut ini. Lagipula, tidak bisa terbang adalah suatu kelemahan yang fatal. Segera. Kepala binatang laut dibunuh secara langsung. Gunung Daruo. Kemanapun dia pergi, terjadi longsor dan tanah retak, seperti gambaran kiamat. Aku tak ingin menyakitimu, aku sengaja menghindar. Qin Fei yang berbicara. Binatang laut ini tidak mengetahui identitas Qin Fei yang dan Long Chen. Melihat kultivasi keduanya, mereka semua menunjukkan penghinaan penuh. Nirwana pada awalnya, nirwana pada yang kecil, bukankah ini karakter kecil yang mirip semut di hadapan mereka. Seekor walrus, tingginya mencapai 100 sang, sangat ganas dan perkasa, dan menginjak Qin Fei yang dengan satu kaki. Di depan walrus, Qin Fei yang dan keduanya sekecil semut. Kau harus memaksaku melakukannya. Qin Fei yang berbisik. Di matanya, niat membunuh terpancar. Sambil mengangkat tangannya, dia menyambut kaki kokoh walrus itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Gelombang yang mengerikan tiba-tiba meletus. Pupil mata si walrus mengecil, menatap Qin Fei yang dengan tak percaya. Dengan ukuran sebesar itu dan kultivasi yang kuat, ia sebenarnya dihalangi oleh seekor semut yang baru saja mencapai nirwana dengan satu tangan. Di dunia ini dikatakan bahwa seekor semut tidak akan mampu mengguncang seekor gajah. Tapi pada saat ini, semut di bawah ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Kekuatan hukum satu demi satu meletus dan menyerbu ke arah Qin Fei yang... Tetapi apapun yang terjadi, itu tidak dapat menggoyahkan Qin Fei yang setengah poin pun. Bertindak gegabuh. Lengan Qin Fei yang bergetar, dan kekuatan yang mengerikan meraung keluar. Sang walrus menjerit, tubuhnya yang setinggi seratus kaki hancur di tempat, dan darah mengotori langit. Kemunculan pemandangan ini membuat binatang-binatang laut itu segera berlari untuk berhenti dengan tiba-tiba, dan pupil matanya yang besar penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini manusiawi? Budidaya alam nirvana pertama benar-benar menghancurkan daging walrus saat mengangkat tangannya. Bagaimana dia melakukannya? Menyingkir. Qin Fei yang melirik kawanan itu. Meskipun kawanan itu terkejut dengan kekuatan Qin Fei yang, mereka tidak menyerah. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kembalilah semuanya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Qin Fei yang mendongat dan melihat delapan orang dari gunung Wanjian, berdiri di atas bukit di belakang kelompok binatang buas, menatapnya dan Long Chen dengan sedikit ketidakpercayaan di mata mereka. Kawanan itu mundur ke kedua sisi. Qin Fei yang dan Long Chen saling memandang, melangkah ke puncak gunung, dan berdiri berhadapan dengan delapan orang dari gunung Wanjian. Sama seperti yang ada di daftar pencarian orang. Itu benar-benar mereka. Ye Xiaoling berbisik. Mengapa mereka datang ke pulau ini? Itu bukan untuk kita, kan? Tentu saja tidak. Itu pasti suatu kebetulan. Mungkin mereka bersembunyi di lautan pemakaman dewa. Bai Yuqing berkata dengan suara rendah, perawakannya tinggi dan kulitnya cerah, bagaikan gunung es, membuat orang-orang terkesan acuh-ta'acuh dan sombong. Melihat tidak ada yang berbicara, Zhao Yulong berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, saya tidak menyangka akan bertemu dua orang di sini. Kami sudah mendengar nama mereka seperti guntur. Kita telah lama mendengar nama delapan orang jenius itu. Namun, bukan suatu kebetulan kita bertemu hari ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu bukan suatu kebetulan. Delapan orang membeku dalam hati mereka. Rencanamu untuk lolos dari jangkrik emas memang sempurna. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu menipu. Tetapi terlalu mudah bagi kami untuk menemukanmu. Long Chen tersenyum. Niat membunuh terpancar di mata Raja Iblis Agung, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Maksudmu, kamu di sini untuk menemukan kami. Iya. Long Chen mengangguk. Bagaimana Anda menemukan kami? Rencana kami begitu mulus sehingga bahkan orang-orang yang kami cintai tidak mengetahuinya. Dong Fang Ao mengerutkan kening. Ada sepuluh domain terkuat di dunia besar Suan Huang, dan alam Tianyun kita juga memiliki sepuluh roh pertempuran terkuat. Salah satu kekuatan supernatural bawaan roh pertempuran adalah memata-matai keberadaan makhluk-makhluk di dunia. Jangan katakan kau bersembunyi di lautan pemakaman dewa, sekalipun kau bersembunyi di alam atas, kami pasti bisa menemukanmu. Qin Fei yang tersenyum ringan. Apa? Pupil mata Dong Fang Ao mengecil. Di dunia, apakah ada cara untuk menentang langit? Tapi aku penasaran, mengapa kedelapan orang itu berpura-pura mati? Dan jika aku tidak salah dalam menyimpulkan, sebelum Gunung Wan Jian datang mengubur lautan dewa tadi malam, aku pergi mencarimu terlebih dahulu, dan membawa semua jiwa yang kau pisahkan ke sini. Kalau tidak, mengapa lelaki tua itu hanya melihat Gunung Wan Jian tetapi tidak melihat Ye Xiaoling? Li Wanyu menatap Qin Fei yang, matanya sedikit berkedip, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami lelah bertempur, kami lelah dengan orang-orang di alam atas, jadi kami ingin mencari tempat untuk menghabiskan sisa hidup kami dengan damai. 5127. Lelah. Qin Fei yang menatap Li Wanyu dengan setengah tersenyum namun bukan senyuman. Wanita ini sangat cantik, dan dapat digambarkan sebagai wanita cantik alami, tetapi dia sedikit dibenci. Singkatnya, perlakukan dia dan Long Chen sebagai orang bodoh. Omong kosong yang menipu seperti ini, juga ingin membodohi mereka. Jika kamu benar-benar lelah dengan semua ini, kamu bisa menyembunyikan namamu, mencari tempat di mana tidak ada yang mengenalmu, dan menjalani hidup yang damai. Mengapa membuat drama sebesar itu? Bukankah ini berlebihan? Di samping itu, saya benar-benar ingin mencari tempat tinggal yang tenang, dan saya tidak akan memilih mengubur laut. Long Chen tertawa. Pupil mata Li Wanyu mengecil. Jangan bicara tentangmu dulu, mari kita bicara tentang Gunung Wanjian. Master Sekte Shenmen, yang tewas di tangan tiga raksasa, dengan kebencian yang begitu dalam terhadap laut, dapatkah Gunung Wanjian ditaklukkan? Ketika Long Chen mengatakan ini, dia menatap Gunung Wanjian yang terdiam, dan bertanya, kamu tidak boleh melepaskannya. Wanjian Shan tidak berekspresi. Meskipun berusaha menutupinya, Qin Fe Yang dan Long Chen sama-sama menangkap jejak kemarahan di antara alisnya. Lagipula, jika tebakan kami benar, kamu seharusnya sudah memahami sendiri makna tertinggi yang telah kamu kuasai. Kali ini, kamu memainkan trik animasi yang ditangguhkan, untuk memainkan jangkrik emas agar bisa keluar dari cangkangnya, beristirahatlah dengan tenang di lautan penguburan, dan temukan ciptaan tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, sehingga bisa melangkah ke alam keabadian. Qin Fe Yang berbicara. Begitu kata-kata itu terucap, Wanjian Shan yang tadinya diam, tiba-tiba memancarkan aura pembunuh yang mengerikan di matanya. Benar sekali. Qin Fe Yang dan Long Chen saling memandang. Meskipun Wanjian Shan tidak mengatakan apa-apa, reaksi ini tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaik bahwa makna-makna tertinggi ini memang dipahami olehnya. Dan, hasil yang mereka simpulkan persis seperti rencana Wanjian Shan. Ketujuh Ye Xiaoling saling berpandangan, dan terlihat pula kilatan niat membunuh di mata mereka. Qin Fe Yang tersenyum tipis, menatap kedelapan orang itu, dan berkata, kalian semua berbakat dan cerdas, dan kalian seharusnya tahu bagaimana memilih jalan yang bijaksana. Dengan delapan orang dalam kondisi ini, adalah bodoh jika bersikap kejam padanya. Belum lagi saat ini, meski kedelapan orang itu sedang berada di puncak kejayaannya, mereka tak layak disebut di hadapannya. Apakah Anda mengancam kami? Cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Agung, dan dia berkata, kami berani membunuh bahkan kesombongan surgawi dari alam atas, kamu adalah orang luar. Namun sebelum dia selesai bicara, Qin Fe Yang melambaikan tangannya untuk menyelar Raja Iblis Agung, dan berkata dengan enteng, jangan ceritakan padaku tentang para jenius dari alam atas, kami sudah membunuh lebih banyak jenius dari alam atas daripada dirimu, jadi tidak ada yang perlu dipamerkan. Raja Iblis Agung mengepalkan tangannya. Tatapan ini sungguh penghinaan yang nyata. Saya penasaran. Qin Fe Yang melirik ke arah ketujuh orang itu, lalu berkata sambil tersenyum tipis, apakah kalian bertujuh orang itu juga memahami makna tertinggi? Bagaimana jika iya, bagaimana jika tidak? Dong Fang Ao mengerutkan kening. Jika begitu, maka masih ada gunanya mempertahankanmu. Jika tidak, ngomong-ngomong soal itu. Sebuah kekuatan mengerikan meraung keluar dari tubuh Qin Fe Yang. Saat ini, entah itu delapan orang di gunung Wan Jian atau binatang laut di sekitar, mereka semua seperti jatuh ke dalam jurang, dan ada kepanikan di hati. Itulah kekuatannya. Alam fisik abadi setengah langkah. Ie Xiaoling menatap Qin Fe Yang dengan semangat juang tinggi dan ingin mencoba. Apa yang ingin kamu lakukan? Wan Jian Shan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menatap Qin Fe Yang dan bertanya. Sederhana saja. Musuh dari musuh adalah teman. Tujuan Anda adalah batas atas, dan tujuan kami juga batas atas, jadi kita bisa bekerja sama. Qin Fe Yang tersenyum. Sebelum terjadi pergolakan, kedelapan orang itu terkejut, dan sekarang mereka berbicara tentang kerjasama. Inilah yang disebut paksaan dan bujukan. Bagi para jenius yang sombong ini, mereka harus dikejutkan terlebih dahulu, jika tidak maka akan sulit berkomunikasi dengan mereka yang berwatak sombong. Kerjasama. Wan Jian Shan tercengang. Sedikit tidak terduga. Ie Xiaoling juga sedikit terkejut. Awalnya, menurut mereka, Qin Fe Yang dan keduanya datang untuk mencari mereka, atau untuk menyingkirkan ancaman mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang, dan cepat atau lambat mereka akan menjadi satu sama lain. Entah untuk mengendalikan mereka dan bekerja untuknya. Lagi pula, kekuatan mereka oke. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya tujuannya adalah membahas kerjasama. Kerjasama didasarkan pada rasa hormat bagi kedua belah pihak dan atas dasar persamaan, sehingga mereka memiliki kualifikasi untuk mengajukan persyaratan. Daripada mendominasi, lebih baik kendalikan mereka dan jadi pelayannya. Saya tahu bahwa Anda pada dasarnya sombong, dan harga diri Anda tidak memungkinkan Anda dikendalikan oleh orang lain. Bahkan dalam menghadapi hidup dan mati, Anda mungkin memilih untuk mati tanpa ragu-ragu. Jadi, aku tidak pernah berpikir untuk mengendalikanmu. Ini juga sebuah penghormatan untukmu. Qin Fei yang tersenyum ringan. Kamu adalah penyusup itu, kami adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang, apakah menurutmu ada kemungkinan kerjasama di antara kita? Apakah menurutmu kita benar-benar bisa saling percaya meskipun kita berjanji untuk bekerja sama denganmu? Zhao Yulong mengerutkan kening. Karena ini adalah kerjasama, sudah sewajarnya jika menunjukkan ketulusan. Saya orang yang tegas. Saya tidak suka bermain trik. Saya hanya bersikap langsung. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami, kami dapat mengungkapkan informasi yang sangat penting kepada Anda. Kedelapan orang itu saling berpandangan, dan semuanya menundukkan kepala dalam diam. Apa kamu yakin? Long Chen bertanya secara diam-diam. Mereka tidak punya pilihan. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Sampai sekarang, bahkan jika mereka tidak membunuh delapan orang ini, Nalan Tianxiong pasti tidak akan membiarkan mereka pergi setelah mengetahui bahwa kedelapan orang itu tidak mati. Meskipun laut pemakaman ilahi mengerikan, namun tak dapat menghentikan niat membunuh Nalan Tianxiong. Bagaimana menurutmu? Wan Jianxiong akhirnya berbicara. Namun, itu juga merupakan transmisi suara rahasia kepada ketujuh orang itu, yang tidak dapat didengar oleh Qin Fei yang maupun Long Chen. Raja Iblis Agung berkata, Menurut pendapatku, karena kita sudah sampai sejauh ini, lebih baik bekerja sama dengan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki senjata sihir abadi di tangan mereka. Bagi kita, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Aku pun berpikir begitu. Lagipula, mereka punya tujuan yang sama dengan kita. Selain itu, kita juga butuh waktu untuk berkembang. Qin Fei yang dan yang lainnya bisa mengulur waktu ini untuk kita. Satu kalimat. Mereka ingin memanfaatkan kita, dan kita dapat memanfaatkan mereka. Li Wanyu berkata dalam hati. Bagaimana denganmu? Wan Jianxiong melihat ke arah Dongfang Ao, Bai Yuqing, Ye Xiaoling, Wang Daniu, dan Zhao Yulong lagi. Sejujurnya, sekarang kita, apakah kita punya hal lainnya? Meskipun kekuatan Qin Fei yang baru saja terdengar, dilihat dari kekuatan yang meletus sebelumnya, itu sudah cukup untuk membunuh kita sekarang. Lagipula, bahkan jika mereka tidak membunuh kita, asalkan mereka menyebarkan berita bahwa kita belum mati, Nalan Tianxiong pasti akan datang ke Berry Divine Sea dan menangkap kita semua. Bai Yuqing mendesah dalam kegelapan. Qin Fei yang dan Long Chen menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan. Sial kalau dikatakan. Bahkan raksasa seperti Nalan Tianxiong tidak menebak rencana mereka, tetapi mereka membiarkan Qin Fei yang mengetahuinya. Mampu menjadi musuh nomor satu dunia besar Xuanzhuang, berhasil menyelinap ke alam bawah di bawah pengepungan alam atas, dan masih memimpin alam atas dengan sangat cepat, kedua orang ini benar-benar pantas dengan reputasi mereka. Wan Jianxiong diam-diam berkata, karena tidak ada pendapat, maka saya akan berbicara dengannya. Itu bagus. Ketujuhnya menanggapi. Wan Jianxiong sedikit menjernihkan pikirannya, menatap Qin Fei yang dan Long Chen, menganggup dan berkata, baiklah, kami akan bekerja sama, tapi kami punya syarat. Qin Fei yang saling memandang dan tersenyum, lalu berkata, tapi itu tidak masalah. Pertama-tama, Anda tidak dapat menyakiti empat ibu kota dan empat sekte kami. Kedua, tujuanmu adalah alam atas, dan makhluk-makhluk di alam bawah tidak bersalah, jadi kamu tidak bisa menyakiti makhluk-makhluk di alam bawah. Ketiga, ketika tujuan dan tugas Anda di masa depan telah selesai, silakan segera tinggalkan dunia besar Xuanzhuang. Keempat, bantu kami mengubur laut dalam Senhai dan menemukan keberuntungan yang kami butuhkan. Terakhir, serahkan ketiga raksasa itu kepadaku. Wan Jianshan selesai berbicara dalam satu tarikan napas, kemudian terlihat pandangan antisipasi di matanya. Kondisi sebelumnya tidak menjadi masalah. Namun, mari kita temani kamu ke Laut Pemakaman Dewa untuk mencari keberuntungan. Ini sepertinya menggunakan sedikit bahan-bahan kami. Kata Qin Fei yang. Itu dimaksudkan sebagai kerjasama yang saling menguntungkan. Wan Jianshan membuka mulutnya. Itu bisa diciptakan, semua orang menginginkannya. Anda ingin menjadi lebih kuat, dan kami juga ingin menjadi lebih kuat. Bahkan jika aku menemanimu ke Laut Dalam Laut Ilahi, jika kau menemukan keberuntungan, apakah kau pikir kami akan menyerahkannya padamu? Saya yakin tidak ada orang yang begitu murah hati. Qin Fei yang tersenyum ringan. Jangan sembunyikan sama sekali. Karena ini semua tentang ini, maka semuanya akan bergantung pada peluang dan keberuntungan pribadi kita. Jalan Pegunungan Wan Jian. Jika memang begitu, tidak apa-apa. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum, lalu berkata, Untuk syarat terakhir, aku menyarankanmu untuk menyerah. Mengapa? Wan Jianshan mengerutkan kening. Aku tahu, kau ingin membunuh ketiga raksasa itu untuk membalaskan dendam Tuanmu, dan ketiga raksasa itu memang belum mati sekarang, tapi tahukah kau mengapa aku tidak membunuh mereka? Qin Fei yang bertanya balik. Wan Jianshan tampak bingung. Karena kamu tidak bisa membunuh. Mereka semua menyimpan jiwa mereka di alam atas. Jika mereka ingin membunuh mereka, mereka akan terlahir kembali. Kata Qin Fei yang. Bagaimana dengan kelahiran kembali? Lagi pula, itu tidak menjadi masalah bagimu. Tidak peduli berapa kali mereka terlahir kembali, kamu bisa menyelesaikannya. Dongfang Ao mengerutkan kening. Setengah langkah ke alam abadi tubuh fisik, membunuh orang seperti raksasa semudah menghancurkan semut. Kelahiran kembali sebenarnya tidak penting, tapi... Qin Fei yang mengatakan ini, wajahnya sedikit tenggelam, dan berkata, saya khawatir akan ada penerus baru di tiga bidang utama. Pewaris, apa maksudmu? Delapan orang bingung. Itulah yang akan aku ungkapkan kepadamu. Qin Fei yang berkata, sepuluh bidang terkuat tidak diciptakan oleh orang-orang seperti raksasa sendiri, tetapi diwarisi dari tempat warisan. Apa? Diwarisi. Kedelapan orang itu saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Bagus. Sepuluh bidang utama terakhir, tidak, seharusnya sebelas bidang utama, karena masih ada roda keberuntungan. Para penerus dari sebelas bidang utama terakhir telah meninggal di tangan kita, dan salah satu dari mereka masih menjadi murid sang guru, bernama Feng Sanyu. Adapun orang-orang seperti raksasa, mereka adalah pewaris generasi ini. Qin Fei yang menjelaskan. 5128. Ahli waris. Raja Iblis Agung Bergumam, menatap mereka berdua, dan mengerutkan kening, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Konon katanya di alam atas ada tempat warisan. Selama pemilik 10 domain terkuat dan roda keberuntungan meninggal, mereka bisa memilih seseorang lagi untuk pergi ke tempat warisan dan mewarisi domain terkuat dan roda keberuntungan. Itulah mengapa saya tidak membunuh raksasa, Li Tianyang, Li Yun. Selama mereka mati, pewaris baru akan muncul di domain tertutup, domain iblis, dan domain mimpi. Pewaris baru itu pasti lebih kuat dari ketiga raksasa. Bahkan mungkin akan ada penerus abadi setengah langkah. Kekuatan abadi setengah langkah, lalu diwariskan ke medan terkuat. Kekuatan tempur yang akan dikerahkan saat itu, bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Kata Qin Fei Yang. Ketika kedelapan orang itu mendengarnya, mereka tiba-tiba terkesiap. Tanpa diduga, 10 domain paling kuat dan roda keberuntungan benar-benar menggunakan metode pewarisan. Tidak heran. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak pernah ada pemilik wilayah terkuat di alam bawah, dan pada awalnya wilayah tersebut dimonopoli oleh alam atas. Bajingan. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Apakah kau sudah mempertimbangkan perasaan alam bawah kita? 10 domain terkuat, roda keberuntungan, jika dua lahir di alam bawah kita, maka alam bawah kita tidak akan terus-menerus ditekan oleh alam atas. Cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Agung, dan ekspresinya penuh amarah. Salah. Sekalipun pemilik wilayah terkuat lahir di alam bawah, itu tetap tidak masuk akal. Karena kamu harus menyerah pada alam atas dan menandatangani kontraktuan pelayan dengan alam atas, atau mati dan menjarah wilayah terkuatmu. Bagaimanapun, alam atas tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit dari alam bawah. Semua krisis dan bahaya tersembunyi akan dicekik sejak dalam buayan terlebih dahulu. Long Chen tersenyum. Raja Iblis Agung menggenggam kedua tangannya erat-erat. Qin Fei Yang berkata, Jadi, ketiga raksasa itu tidak bisa mati. Selama mereka tidak mati, alam atas tidak bisa menemukan penerus baru. Tidak mengherankan bahwa alam atas dengan tegas mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka bertiga. Kupikir mereka bersalah karena kematian Master Sekte Sandman, dan mereka ingin mereka bertiga membayar nyawa mereka. Ternyata mereka terburu-buru mencari penerus baru. Wang dan Yu mendengus dingin, matanya penuh amarah. Dan sekarang, kamu tidak bisa bertemu dengan ketiga raksasa itu, karena begitu mereka bertemu, jiwa mereka di alam atas akan tahu bahwa kamu belum mati. Pikirkanlah, apa akibat yang akan anda hadapi nanti. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Ketika Wang Jian Shan mendengar ini, dia dengan berat hati mengurungkan niatnya. Bai Yu Qing bertanya, Kecuali ketiga raksasa, kamu menyetujui semua persyaratan lainnya. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Bai Yu Qing memandang Wang Jian Shan dan yang lainnya, dan ketujuhnya mengangguk. Langsung. Bai Yu Qing menatap Qin Fei Yang dan mengulurkan tangannya, baiklah, jangan banyak bicara, saya doakan kita bisa bekerja sama dengan baik. Qin Fei Yang mendorong Long Chen. Long Chen melangkah maju dengan enggan, menggenggam tangan Bai Yu Qing, dan berkata sambil tersenyum, senang bisa bekerja sama. Meskipun Bai Yu Qing saat ini dalam bentuk jiwa, tangannya masih sangat penuh, dan ada sedikit rasa dingin di tangannya. Apa yang terjadi dengan binatang laut ini? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat binatang laut di sekitarnya. Raja Iblis Agung Jie berkata sambil tersenyum, mereka menandatangani kontrak tuan pelayan dengan kita, dan mereka bertanggung jawab atas keselamatan kita di sini. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan penguasa dunia besar Suan Huang? Pertimbangkan apa yang dia lakukan. Raja Iblis Agung curiga. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, dia adalah guru di sini. Jika suatu hari dia memikirkanmu, maka dia akan dapat menemukan keberadaanmu hanya dengan sedikit penelitian. Mendengar. Raja Iblis Agung mengangkat alisnya. Sepertinya kamu belum benar-benar memikirkan hal ini. Tapi jangan khawatir. Dia tidak berada di dunia besar Suan Huang sekarang. Kalau tidak, mustahil bagi kita untuk bersembunyi sampai sekarang dan belum ditemukan oleh Nalan Yue Ling. Qin Fei Yang tertawa. Lalu kemana dia pergi? Ye Xiaoling penasaran. Tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menunjuk Long Chen sambil tersenyum, dan berkata, ngomong-ngomong, dia dibawa pergi oleh ayahnya. Ayah. Kedelapan orang itu langsung menatap Long Chen. Apa yang sedang kamu bicarakan? Orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa saya adalah leluhur generasi kedua. Long Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Semua orang ingin memiliki ayah seperti Bing Long, dan dia harus memamerkannya di depan orang lain setiap hari. Tetapi Long Chen tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyebutkan ayahnya. Karena dia tidak ingin semua orang mengira bahwa dia bergantung pada ayahnya untuk mencapai apa yang dia capai saat ini. Apakah ayahnya kuat? Bisakah kau membawa pergi Sang Guru? Wang dan Yu memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ini. Bagaimana mengatakannya? Jika kamu punya kesempatan sebelumnya, kamu akan tahu. Qin Fei Yang tersenyum dan menjualnya terlebih dahulu untuk menambah kesan misterius. Yes Yao Ling bertanya, Jadi, karena ayahnya membawa pergi gurunya, kamu berani memasuki dunia suan huang kami? Ya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami berani masuk? Qin Fei Yang tertawa. Yes Yao Ling memutar matanya dan bertanya, Apakah kamu sudah melihat Tuhan sendiri? Apa? Qin Fei Yang menatap Yes Yao Ling dan berkata dengan heran, Apakah kamu masih tidak ingin menantangnya? Tidak bisakah? Yes Yao Ling bertanya balik. Mulut Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata, Keberanianmu patut dipuji, tetapi tampaknya ada yang salah dengan otakmu. Apakah ada yang salah dengan otakku? Yes Yao Ling tertegun sejenak, lalu melotot ke arah Qin Fei Yang sambil menggertakkan gigi. Sebagai penguasa dunia besar Suan Huang, kamu benar-benar ingin menantangnya. Apakah kamu tidak punya masalah dengan otakmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan geli. Seseorang harus memiliki mimpi. Yes Yao Ling mendengus dingin. Ya, ya, tapi impianmu agak tidak realistis. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Yes Yao Ling tampak tidak yakin. Saya bertabrakan dengan dunia besar Suan Huang. Dan dia datang untuk menyerangku. Kata Qin Fei Yang. Apa? Dia menyerangmu? Yes Yao Ling menatap Qin Fei Yang dengan heran. Wajah Raja Iblis Agung penuh dengan ketidakpercayaan. Seorang penguasa dunia yang bermartabat, apakah dia akan merendahkan diri untuk menyerang Qin Fei Yang? Benarkah dia tidak sedang membual? Tidak masalah jika itu serangan diam-diam, lagi pula, di hadapannya, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya bisa melihatnya membunuh. Aku tidak pernah mengalami keputusasaan saat itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu sama saja dengan kebenaran. Yes Yao Ling tampak tidak percaya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak menjelaskannya dengan sengaja. Dia menoleh untuk melihat Long Chen dan bertanya, kalau begitu kita akan tinggal di laut pemakaman sekarang. Kalau tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya, menatap ke delapan orang itu dan berkata, kalian cepatlah dan bentuk kembali tubuh kalian. Ayo pergi. Wan Jian Shan menyambutnya, lalu berbalik dan berjalan menuju danau. Wang dan Yu saling memandang dan berbalik untuk mengikuti. Yes Yao Ling melirik beberapa orang, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan terkikik, saat aku membentuk kembali tubuhku, bagaimana kalau kita bertarung? Tidak tertarik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu dingin. Yes Yao Ling mengerutkan bibirnya, lalu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, selama kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu, apakah kita artis sebenarnya dari fusi. Qin Fei Yang memandang Yes Yao Ling dengan aneh. Apakah wanita ini benar-benar punya otak? Bukankah ini mengambil inisiatif untuk mengirimkan jawaban kepadanya? Atau, apakah wanita ini memandang rendah 3.000 inkarnasinya? Tetapi pikirkanlah, para Tianjiao ini, yang belum melihat 3.000 inkarnasinya, pasti akan bersikap skeptis. Jika kau kalah, maka kau akan menjadi ajudanku di masa depan. Bagaimana? Berani? Yes Yao Ling penuh dengan provokasi. Pengikut kecil. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menatap Yes Yao Ling dengan pandangan aneh lagi, mengangguk dan berkata, Baiklah, tetapi jika aku menang, kamu tidak hanya harus memberitahuku apakah kamu adalah makna sebenarnya dari fusi, tetapi juga harus menjadi pengikut kecilku. Pria besar, tapi tetap ibu mertua. Baris. Aku takut padamu. Yes Yao Ling melirikin Fei Yang dengan jijik, lalu berbalik dan mengejar tujuh orang dari gunung Wanjian. Wanita ini sangat menarik. Long Chen tertawa. Bagaimana? Apakah kamu melihatnya? Apakah Anda ingin saya membantu Anda sebagai pencari jodoh? Qin Fei Yang memamerkan giginya. Wajah Long Chen berubah hitam, dan dia juga melangkah maju dan berjalan menuju danau. Sebenarnya, entah itu Yes Yao Ling, Li Wanyu, atau Bai Yu King, mereka semua cukup bagus. Jika Anda memiliki wajah, Anda memiliki wajah, tubuh dan figur, dan Anda membutuhkan kekuatan dan kekuatan. Lagi pula, mereka tampaknya adalah makna-makna tertinggi yang telah mereka pahami sendiri, dan bakat-bakat mereka bahkan lebih menakjubkan, jadi mereka layak untukmu. Jangan terlalu berpikiran tinggi dan jangan terlalu pilih-pilih. Qin Fei Yang mengikuti dan tertawa. Cukup. Pembuluh darah biru di dahil Long Chen melonjak hebat. Aku mengatakan kebenaran. Jika kamu ingin menemukan orang yang tepat, aku khawatir kamu hanya dapat menemukan nalan Yue Ling. Qin Fei Yang tertawa. Putra Naga Es, putri penguasa dunia besar Suan Huang, ini adalah pasangan yang tepat. Jika kamu suka, silakan saja. Aku tidak akan pernah menghentikannya. Long Chen berkata tanpa menoleh ke belakang. Kamu bilang kamu, aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa yang kamu suka. Tunggu. Tiba-tiba. Ekspresi Qin Fei Yang berubah, dia menatap Long Chen dengan aneh, dan bertanya dengan hati-hati, kamu tidak menyukai pria, kan? Long Chen mengepalkan tangannya, dan sederet garis hitam muncul di dahinya. Hanya bercanda, bercanda. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dengan cepat, melangkah maju dan memegang bahu Long Chen, lalu berkata, sebenarnya, aku sama sekali tidak terburu-buru. Aku hanya khawatir dengan bibi dan pamanku. Lagi pula, mereka semua sudah tua. Aku belum bisa menggendong cucuku, atau cucuku. Long Chen memutar matanya. Keduanya berbicara dan tertawa dan tiba di danau. Delapan orang dari Wan Jian Shan telah duduk bersila di lingkaran waktu, terus membentuk kembali tubuh mereka. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan membuat lingkaran waktu di tepi danau. Long Chen melirik ke delapan orang itu, merenung sejenak, dan berkata dengan suara rendah, jika mengubur lautan dewa, benar-benar ada ciptaan yang tertinggi dan mendalam, haruskah kita melemparkan jaring yang besar? Jaring besar. Qin Fei Yang terkejut. Kanan. Biarkan leluhur iblis keluar. Pergilah kepada satu sama lain untuk mencari keberuntungan. Transmisi suara Long Chen. Laut dewa pemakaman sangat luas, dan keberuntungan ada di mana-mana, jadi setiap orang akan menemukannya secara terpisah, dan peluangnya pun semakin besar. Jika tidak, semua orang tetap bersama sepanjang waktu, bahkan jika keberuntungan ditemukan, itu tidak akan cukup untuk memecah belah semua orang. 5129. Yang lainnya dapat diabaikan untuk sementara waktu. Karena setiap orang sedang mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Namun, pemilik sepuluh roh pertempuran terkuat, termasuk Qin Batian dan Lu Zheng Yang, tidak mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam, dan mereka semua mengandalkan upaya mereka sendiri untuk memahami makna mendalam tertinggi. Oleh karena itu, jika Laut Pemakaman Ilahi benar-benar merupakan tempat yang penuh dengan keajaiban dan keberuntungan, jika tidak, biarkan semua orang keluar untuk mengalaminya. Mengenai risiko. Pasti ada. Tetapi jika orang yang telah berkultivasi hingga tahap ini bahkan tidak mampu menanggung risiko ini, bukankah kultivasinya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Di samping itu, kekuatan semua orang saat ini sebenarnya tidak terlalu lemah. Tidak peduli seberapa buruknya, Anda dapat membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang, masing-masing membawa senjata ilahi abadi. Ngomong-ngomong, sekarang mereka juga punya empat senjata abadi. Ada juga senjata abadi setengah langkah. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, kita harus bertanya kepada mereka sendiri tentang masalah ini, kita tidak dapat membantu mereka membuat keputusan. Anda dapat berbicara dengan mereka. Jika Anda benar-benar dapat memperoleh peluang terbaik dan keberuntungan, itu akan menghemat banyak waktu dalam kultivasi bagi setiap orang. Transmisi suara Longchen Kebaikan Qin Fei Yang mengangguk, dan segera mengirim pesan kepada orang gila dan serigala bermata putih, dan meminta mereka untuk mengumpulkan semua orang untuk memahami situasi pemakaman Shanghai. Tak diragukan lagi. Orang gila dan serigala bermata putih pasti disukai dengan kedua tangan. Karena prinsip mereka adalah melempar di tempat yang berbahaya. Dalam sekejap mata. Di luar. Lebih dari 200 tahun telah berlalu. Sudah ratusan tahun sejak Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki dunia besar Suan Huang. Selama lebih dari 200 tahun di luar, dalam lingkaran waktu, itu lebih dari 700 juta tahun. Ini angka yang menakutkan. Ledakan. Hari ini. Aura kematian melonjak keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Momen berikutnya. Sebuah bayangan hitam raksasa muncul di atas hantu itu. Bayangan hitam itu tingginya mencapai 10 ribu kaki, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kematian, dengan topeng kerangka di wajahnya, seperti raja iblis yang datang ke dunia, memancarkan napas yang menakjubkan. Saat bayangan hitam raksasa muncul, Long Chen, Wan Jian Shan dan yang lainnya semua membuka mata dan menatap bayangan itu. Ada senyum di wajah Long Chen. Ada delapan orang di gunung Wan Jian, tetapi mata mereka sangat tenang. Inilah misteri tertinggi dari hukum kematian. Digantikan oleh orang-orang biasa, Anda pasti akan terkejut, iri, bahkan kagum. Namun bagi mereka, tidak ada yang mengejutkan tentang makna tertinggi. Karena mereka, selain kebenaran mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, mereka telah menguasai seluruh kebenaran mendalam tertinggi. Hanya, alam fisik Qin Fei Yang telah mencapai setengah langkah keabadian, tetapi sekarang dia telah menyadari makna tertinggi, yang berarti kekuatannya lebih kuat. Meskipun mereka sekarang menjalin hubungan kerjasama, mereka masih merasakan sedikit tekanan. Ledakan. Disertai suara keras yang mengguncang langit, bulan purnama berwarna merah darah, neraka tingkat delapan belas, dan gerbang menuju neraka lahir satu demi satu. Inilah kebenaran mendalam kelima dari hukum kematian, kebenaran mendalam yang tertinggi, kebenaran mendalam yang hakiki. Tiga makna mendalam mengelilingi bayangan raksasa hitam, menjadikannya seperti dewa yang menguasai kematian, memancarkan kekuatan ilahi yang menggemparkan surga. Desir. Tepat pada saat berikutnya, Qin Fei Yang membuka matanya dengan senyum di matanya. Sejak ia memasuki dunia basal, ia mengasingkan diri untuk memahami makna tertinggi dari hukum kematian. Sekarang, saya akhirnya menemukan jawabannya. Dan alam kultivasi juga melangkah ke nirwana pencapaian kecil. Selangkah lebih dekat ke keadaan Zogchen Nirvana. Ye Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memahami makna tertinggi dari hukum kematian. Apa? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Ye Xiaoling. Masalah ini. Jangan merasa malu. Ye Xiaoling melambaikan tangannya dan tersenyum, karena kami, pada dasarnya butuh waktu sekitar seratus ribu tahun. Sekitar seratus ribu tahun. Qin Fei Yang tertegun sejenak, dan bertanya, formasi tanpa waktu. Tidak ada aturan waktu. Ye Xiaoling tercengang dan berkata dengan wajah muram, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menyadari makna tertinggi dalam seratus ribu tahun. Oh! Qin Fei Yang mengangguk. Oh! Ye Xiaoling tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, Oh, apa maksudmu? Sekitar seratus ribu tahun, saya tidak malu, tetapi siapa yang saya takut kehilangan. Qin Fei Yang tertawa. Apa maksudmu? Ye Xiaoling mengangkat alisnya. Wang Daniu berkata, maksudnya, tidak akan memakan waktu seratus ribu tahun. Omong kosong, mau kau jelaskan? Ye Xiaoling melotot ke arah Wang Daniu, melotot ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Sombong sekali, kalau begitu katakan padaku, sudah berapa lama kau memahami makna tertinggi dari hukum kematian? Sebelum dan sesudahnya, seharusnya tidak ada lima ratus tahun. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Kurang dari lima ratus tahun. Ye Xiaoling tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Tujuh orang di Wan Jian Shan juga penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah seratus ribu tahun memahami makna tertinggi, di alam bawah mereka, mereka sudah menjadi jenius di antara jenius, dan monster di antara monster. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan menyadari makna tertinggi dari hukum terkuat dalam waktu kurang dari lima ratus tahun. Ini terlalu keterlaluan. Apakah kamu yakin tidak bercanda dengan mereka? Apakah menurutmu kami terlihat seperti orang bodoh? Ye Xiaoling tersadar dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Oke, saya bercanda, butuh waktu seratus ribu tahun. Jujur saja, tidak ada seorang pun yang suka mendengarnya. Sungguh tidak berdaya. Hampir sampai. Sepertinya kamu tidak jauh lebih baik dariku. Ye Xiaoling menganggup puas. Iya-iya-iya. Aku ini dunia yang kecil, bagaimana bisa aku dibandingkan dengan kalian para jenius di dunia yang besar? Qin Fei Yang menganggup lagi dan lagi. Apa lagi yang bisa saya katakan? Katakan saja dan jangan percaya. Hanya basa-basi saja. Delapan orang di Wanjianshan telah lama membentuk kembali tubuh mereka, dan mereka telah menunggu Qin Fei Yang meninggalkan Bea Cukai selama bertahun-tahun. Sekarang. Qin Fei Yang berhasil menerobos, dan Zhao Yulong berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, kita tidak boleh terlambat. Apakah kita siap berangkat sekarang dan bergegas ke laut dalam? Benarkah ada ciptaan yang agung dan mendalam di sini? Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya. Tentu. Aku pernah ke laut sebelumnya. Saat itu, tempat itu berada di sebuah pulau, dan diciptakan berdasarkan hukum ruang dan waktu. Dong Fang Ao menganggup. Mendengar. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan, mata mereka berbinar. Tapi waktu itu, kami juga menderita kerugian besar. Bahkan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah mengorbankan beberapa. Tentu. Tidak banyak hasil karya di laut lepas. Tempat yang benar-benar memiliki banyak hasil karya adalah laut dalam. Kata Dong Fang Ao. Di masa lalu, yang terkuat di alam bawah adalah pembangkit tenaga abadi setengah langkah dan senjata ilahi. Jadi mereka tidak berani menjelajahi laut dalam. Lagi pula, bahkan lautan luar pun dapat menjatuhkan kekuatan tertinggi abadi yang setengah langkah. Tapi tidak sekarang. Sekarang, Qin Fei Yang ada di sana. Dia tidak hanya memiliki alam fisik abadi setengah langkah, dia juga memiliki senjata suci abadi. Mengandalkan dewa-dewa abadi ini untuk menjelajahi laut dalam seharusnya bukan masalah besar. Maksudnya, belum ada seorang pun yang memasuki laut dalam. Qin Fei Yang bertanya. Iya. Tidak seorang pun berani masuk. Pada dasarnya, laut pedalaman masih berupa daratan murni yang belum dikembangkan. Dong Fang Ao menganggup. Tanah perawan yang belum dijelajahi. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Dalam hal ini, penciptaan laut dalam bukanlah hal biasa. Mungkin bahkan, ada harta karun di mana-mana. Apa yang ada di ujung laut dalam? Long Chen bertanya. Tidak tahu. Jangan bicara tentang kalian orang luar, bahkan kami yang lahir di sini tidak tahu ujung laut dalam. Tentang bagian terdalam dari laut penguburan dewa, itu adalah keberadaan yang misterius. Li Wanyu menatap lautan dewa pemakaman, matanya penuh rasa ingin tahu. Qin Fei Yang bertanya, Jadi, tujuanmu adalah laut dalam atau laut dalam? Jika di laut pedalaman kita bisa menemukan apa yang kita butuhkan, maka tentu saja kita tidak perlu lagi mencari di perairan yang lebih dalam. Dan jika di laut pedalaman kita tidak menemukannya, maka kita hanya bisa bertempur sampai mati. Wang Daniu mengepalkan tangannya, dengan tekat untuk maju. Bagus. Saya tidak salah paham, kalian memang orang-orang yang pemberani. Baiklah, aku akan menemanimu jalan-jalan. Tapi sebelum itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, lalu sebuah perahu muncul dan bertanya, berapa banyak perahu seperti itu yang ada di tanganmu. Mendengar tentang perahu itu, Ye Xiaoling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka. Termasuk Wan Jian Shan, alisnya mau tidak mau sedikit berkerut. Bagaimana? Lihatlah reaksimu, apakah kamu telah ditipu oleh lelaki tua kecil itu? Long Chen melirik sekelompok orang dan bertanya. Zhao Yulong tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, apakah kamu juga ditipu? Ya. Kami punya sejuta kristal energi dan membeli sepuluh kapal, tetapi hanya empat di antaranya yang asli. Long Chen menganggup dan tersenyum pahit. Hah. Kedelapan orang itu saling berpandangan. Wang Daniu tertawa dan berkata, ketika kami mendengar apa yang terjadi padamu, hati kami menjadi seimbang. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kami menjual empat, tetapi hanya dua yang asli. Dia menipu 200 ribu kristal energi. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi kita yang berasal dari empat sekte utama dan empat ibu kota utama, 200 ribu kristal energi bukanlah jumlah yang kecil. Zhao Yulong mendesah. Itu tidak buruk. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itulah satu-satunya cara untuk menghibur. Dibandingkan dengan kerugiannya dan Qin Fei Yang, kehilangan delapan orang bukanlah apa-apa. Berbicara tentang topik ini, Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah mata uang umum di alam bawah hanyalah kristal energi? Kanan. Kristalisasi energi sangat diperlukan bagi para kultifator di alam dominion dan alam nirvana. Tetapi jumlah total kristal energi di alam bawah kita sangat kecil. Misalnya, di empat sekte utama dan empat ibu kota utama kita, hanya ada satu urat ilahi untuk setiap hukum. Kata Zhao Yulong. Sedikit sekali. Qin Fei Yang terkejut. Latar belakangnya mirip dengan mereka. Karena urat keilahian hukum-hukum utama, mereka juga memilikinya. Hanya saat ini, tidak banyak orang di dunia Xuanwu yang membutuhkan kristal energi, jadi kristal energi telah terkumpul dalam jumlah banyak selama bertahun-tahun. Akan tetapi, empat ibu kota utama, empat sekte utama, belum lagi benda-benda antik tua setengah langkah yang abadi itu, hanya saja para pengikut di bawah sekte tersebut, jumlahnya tak terhitung banyaknya, kristalisasi energi yang dibutuhkan tentu saja cukup besar. Kalian tetap hebat. Tembakannya adalah sejuta kristal energi, dan bahkan kita tidak bisa mendapatkan sebanyak itu. Ye Xiaoling menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apakah kamu tidak tahu? Kakak tertua di sampingku bernama Long Chen adalah orang kaya, pegang pahannya lebih erat, dan pastikan dia akan makan dan minum makanan pedas di masa depan. Qin Fei Yang menunjuk Long Chen dan tersenyum. Dia menemukan bahwa Ye Xiaoling ini benar-benar wanita yang sangat menarik. Dia sudah menjadi setengah langkah pembangkit tenaga listrik abadi, tetapi kepribadiannya sama seperti seorang gadis kecil. 5.130 Ye Xiaoling mendengar ini dan berbalik untuk melihat Long Chen. Bahkan Qin Fei Yang harus memeluk pahannya, seberapa kuat orang ini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Long Chen tidak berdaya. Hari demi hari, hal itu tetap benar. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu memandang Wan Jian Shan dan yang lainnya dan berkata, jika kita ingin pergi ke laut dalam, kita masih membutuhkan perahu. Mereka memiliki empat kapal di tangan mereka, dan Wan Jian Shan dan yang lainnya memiliki dua kapal, yang mungkin tidak cukup. Paling kritis. Jika Mozu dan yang lainnya ingin keluar sendiri untuk mencari pengalaman dan keberuntungan, maka mereka juga membutuhkan perahu. Zhao Yulong berkata, tetapi kita tidak memiliki banyak kristal energi lagi. Kristal energi yang tersisa di tas harus digunakan dalam pertempuran berikutnya. Kristalisasi energi bukanlah masalah. Namun mungkin ada penundaan. Kata Qin Fei Yang. Jika Anda ingin membeli perahu, Anda harus kembali ke orang tua itu. Zhao Yulong tertegun sejenak, lalu mencibir, selama kita tidak membayar, kita bisa membicarakan apa saja. Tianjiao abadi yang bermartabat dan setengah langkah sebenarnya khawatir tentang mata uang, dan sungguh memalukan untuk membuangnya pulang. Baris. Anda menunggu kami di sini. Ayo kembali. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia dan Long Chen berbalik dan berjalan menuju tepi laut. Apakah kita benar-benar ingin pergi bersama mereka? Saya selalu merasa bahwa bersama mereka itu seperti mencoba mendapatkan kulit dari seekor harimau. Wang Daniu menatap punggung keduanya dan bertanya diam-diam melalui transmisi suara. Saat ini, bersama mereka adalah pilihan terbaik. Itu bukan pilihan terbaik, tetapi kita harus ikut mereka, karena tanpa mereka, akan sangat sulit bagi kita untuk bertahan hidup di laut pedalaman. Dong Fang Ao berkata dengan serius. Laut dalam, itulah tempat yang membuat setengah langkah abadi menjadi yang terkuat, menakutkan. Tunggu. Baiklah, tunggu aku membentuk tubuhku lagi dan bertandinglah denganku. Tiba-tiba, Ye Xiaoling melihat punggung Qin Fei Yang dan berteriak. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan mengejar Qin Fei Yang. Apa yang dilakukan wanita ini? Kapan kamu masih memikirkan hal ini sepanjang hari? Dong Fang Ao mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidaksenangan. Aku sudah lama kenal dia, orang macam apa dia, kamu masih belum tahu. Baginya, tidak ada yang lebih menggoda daripada berkelahi. Bayi Yu Qing menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, biarkan Ye Xiaoling mencoba kedalaman Qin Fei Yang. Wanita ini benar-benar terlihat seperti seorang pejuang. Long Chen merasakan napas Ye Xiaoling dan tersenyum ringan. Kalau begitu tinggalkan dua avatar dan bermainlah dengannya. Qin Fei Yang tersenyum, tiga ribu avatar menyala, dua avatar muncul, dan berkata, bersenang-senanglah dengannya. Jernih. Kedua avatar itu tersenyum dan berbalik menghadap Ye Xiaoling. Kebaikan. Memisahkan. Tidak, seharusnya itu adalah inkarnasi yang disebutkan pada surat perintah pencarian. Aku benar-benar menggunakan avatarku untuk membunuhku. Siapa yang harus ku pandang rendah? Ye Xiaoling terbakar amarah. Misteri tertinggi muncul, dan kesadaran lapisan surga ke-17 meledak, membunuh dua inkarnasi. Kamu pergi. Tidak, tidak, ayolah. Sama-sama, ini semua milikku. Aku tidak ingin menindas seorang wanita, dan aku masih seorang wanita yang lemah. Yo, apakah kamu masih mengasihani Xiang Qiyu? Lian Xiang Qiyu, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak ingin berkelahi dengan wanita. Kedua avatar itu berdiri di sana, saling menunjukkan kerendahan hati. Hal ini membuat Wan Jian Xian dan yang lainnya tercengang. Apakah inkarnasi ini benar-benar memiliki kesadaran independen? Apakah ini benar-benar hanya sebuah inkarnasi? Apakah kamu yakin itu bukan saudara kembar Qin Fei Yang? Dasar bajingan. Ye Xiaoling melotot marah ke arah dua avatar itu. Benar-benar meremehkannya. Belum ingin melawannya. Itu tidak masuk akal. Ledakan. Salah satu avatar akhirnya menembak dan meninju. Dengan suara keras, makna agung itu runtuh di tempat. Mustahil. Penjelmaan juga memiliki kekuatan abadi setengah langkah. Ye Xiaoling tampak kosong. Tidak yakin. Lihat saja ke bawah. Beringkarnasi dengan lubang hidung terbalik dan sombong. Jauh lebih sombong dari Qin Fei Yang. Kemarahan batin Ye Xiaoling tak terkendali. Sebagai orang sombong dari dunia bawah, Qin Fei Yang sendiri memandang rendah dirinya, dia mungkin bisa menahannya, tetapi dipandang rendah oleh seorang avatar saja adalah hal yang memalukan. Dua puluh dua kebenaran mendalam yang agung, semuanya terbuka dalam sekejap, membawa aura yang merusak, membunuh inkarnasi dengan gila-gilaan. Namun, untuk ini, sang penjelmaan sama sekali tak menghindar, melancarkan pukulan demi pukulan, menghancurkan satu persatu makna yang paling agung. Hei hei. Avatar yang lain menyeringai, berlari ke belakang Ye Xiaoling dan langsung menendang pantat Ye Xiaoling. Ye Xiaoling menjerit dan terbang seperti layang-layang yang putus di tempat. Bajingan. Penjahat yang tak tahu malu. Hal itu membuatnya marah, dan setelah jatuh ke tanah, dia membantai dengan panik. Tetapi, dalam menghadapi dua reinkarnasi, dia hanya dianiaya, dan beberapa saat kemudian, hidungnya memar dan matanya bengkak, dan dia merasa sangat malu. Dan kedua inkarnasi itu hanya sekadar menggoda, dan tidak benar-benar menyentuhnya sama sekali. Ini adalah kekuatan Qin Fei Yang. Hanya dua inkarnasi saja sudah cukup untuk memerankan Ye Xiaoling. Seberapa mengerikankah tiga ribu inkarnasi itu? Melihat pemandangan ini, Wang dan Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan takut. Di laut. Sebuah kapal besar yang panjangnya puluhan meter, bagaikan kilatan petir, menerobos ombak besar dan melaju kencang menuju pintu masuk selat. Qin Fei Yang dan Long Chen, yang satu berdiri di haluan, memandangi pantai. Seseorang berdiri di buritan dan mengendalikan bola kristal. Di pantai, tiga perahu lagi mengapung berdampingan di laut. Seorang lelaki tua kecil yang kotor dan berantakan, sedang memutarkan di anggur, duduk santai di layar, berjemur di bawah sinar matahari dan tertiup angin laut, wajahnya penuh kepuasan. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan menatap ke arah laut di depannya. Ketika dia melihat Qin Fei Yang dan Long Chen, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera melompat ke tepi pantai, mengabaikan ketiga kapal itu, dan cepat-cepat melaju pergi. Jika kamu berani lari, maka kami akan tinggal di sini selamanya, sehingga kamu tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menipu orang lagi. Long Chen membuka mulutnya. Sekarang, mereka berdua telah berubah wujud menjadi Wang Xiao Chuan dan Pang Xinan. Kejam sekali. Ekspresi lelaki tua itu membeku, dia perlahan berhenti, menoleh ke arah kapal yang mendekat, wajah lelaki tua itu penuh dengan cemohan. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan keduanya melompat ke pantai. Long Chen melambai pada lelaki tua kecil itu, kemarilah. Tidak mau. Orang tua kecil itu menggelengkan kepalanya. Kamu yakin? Long Chen mengangkat alisnya, dan matanya tiba-tiba menjadi buruk. Setelah sekian tahun hidup, baru kali ini ada yang selingkuh seperti ini, dan kuncinya tetap berhasil. Anak muda, jangan impulsif, jangan impulsif, ada yang harus dikatakan. Orang tua kecil itu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, berjalan melewati mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum menyanjung, aturan praktis dalam berbisnis biasanya adalah kabinet tidak bertanggung jawab, jadi sekarang, kamu tidak boleh datang untuk merepotkan orang tua kecil itu, kan? Keduanya terdiam. Baris. Karena kamu ingin melakukan ini, maka tolong tunjukkan buktinya. Mana aku tahu, kau sendiri yang membangun kapal palsu, sengaja menjebak dan menjebaku. Orang tua kecil itu juga memecahkan toples itu. Kinfei Yang dan Long Chen saling berpandangan, sudut mulut mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut, tetapi orang jahat yang menggugat lebih dulu. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Bersaing dengan serigala bermata putih. Mana buktinya? Memilikinya? Kalian memeriksa barang-barang itu pada waktu itu. Sekarang, kalau Anda bilang itu palsu, dengan siapa saya harus bicara? Orang tua kecil itu mendengus dingin. Bawalah semangat tak tahu malu itu sepenuhnya. Apakah kata, palsu, sudah pernah disebut sejak kita datang ke sini sampai sekarang? Kamu selalu berbicara. Apakah kamu tidak mengabaikan dirimu sendiri? Wajah Long Chen hitam. Apa? Orang tua kecil itu tertegun, lalu menepuk kepalanya dengan marah. Mengapa dia bingung? Anda adalah pencuri biasa yang memiliki rasa bersalah. Long Chen tampak menghina dan berkata dengan ringan, kami datang kepadamu, bukan untuk menyelidiki fakta bahwa kamu berbohong kepada kami, jadi kamu tidak perlu terlalu gugup. Tidak. Orang tua kecil itu tertegun dan berkata dengan curiga, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Kapal, apakah ada lagi? Long Chen bertanya. Apakah Anda masih ingin membeli? Orang tua kecil itu tertegun. Apakah kamu tidak takut aku menipumu lagi? Kebaikan. Long Chen menganggup dan bertanya, apakah ada? Ya, kamu mau berapa? Orang tua kecil itu buru-buru bertanya, dan ternyata memang benar itu adalah tuan emas besar. Dan uang itu bodoh. Berapa banyak yang kamu punya, berapa banyak yang kita inginkan. Dan tanpa tawar-menawar denganmu. Seratus ribu kapal. Satu-satunya syaratnya adalah cepat. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Sebanyak yang kamu mau. Orang tua kecil itu mengamati keduanya dari atas ke bawah. Bagaimana? Qin Fei Yang dan Long Chen curiga. Bukannya Xiao Lao Er meragukan kekuatanmu. Jika kamu ingin membeli semua perahu di tangan Xiao Lao Er, kamu mungkin tidak memiliki begitu banyak kristal energi. Orang tua kecil itu tertawa. Ya. Keduanya tersenyum satu sama lain. Kalau bicara soal hal lain, mereka mungkin tidak berani mengatakannya, tapi kristalisasi energi, seperti yang dikatakan Pei Hong Yu terakhir kali, jumlahnya puluhan miliar. Dan dalam 200 tahun terakhir, dunia Xuan Wu telah melampaui 700 juta, dan sekarang, tidak diragukan lagi jumlahnya lebih banyak lagi. 100 kapal. Orang tua kecil itu mengangkat jarinya. Begitu saja. Qin Fei Yang terkejut. Saya pikir berapa banyak. 100 kapal hanyalah 100 juta kristal energi. Apa artinya? Begitu saja. Masih terlalu sedikit. Tahukah kebetapa langka dan jarangnya besi suci yang bisa digunakan untuk membuat kapal semacam ini. Orang tua kecil itu tiba-tiba merasa tidak puas. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya peduli, apakah ada hal lain. Long Chen berkata dengan ringan. Hilang. Sekarang lelaki tua kecil itu hanya memiliki 100 kapal. Jika kamu masih menginginkannya, tunggulah ratusan atau ribuan tahun untuk kembali ke Xiao Lao Er. Kata lelaki tua kecil itu. Baris. Pembayaran satu tangan dan pengiriman satu tangan. Long Chen mengangguk. Dan Qin Fei yang segera diam-diam meminta Pei Hongyu untuk menghitung kristal energi. Orang tua kecil itu juga melambaikan tangannya, dan 100 kapal muncul di depan mereka berdua dengan rapi dan seragam. Kali ini, Long Chen memeriksa barang satu per satu. Menemukan yang palsu tidak akan membuat lelaki tua kecil ini menjadi lebih baik. Setelah diperiksa, tidak ditemukan kapal palsu. Kali ini cukup jujur. Ketika Qin Fei yang mengeluarkan cincin kiankun dan melemparkannya kepada lelaki tua kecil itu, lelaki tua kecil itu tercengang. 100 juta kristal energi, bisakah Anda benar-benar mengeluarkannya? Apakah mereka benar-benar murid Sandman? Murid Tuhan, kapankah Engkau menjadi begitu kaya?